Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Adnavila Oh iya Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kutub Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Dulu Dulu sekali Aku mempunyai keluarga Ayah dan ibu Tapi itu dulu Aku diberikan kasih sayang yang berlimpah Seperti anak normal lainnya Namun sebuahnya berubah Semenjak kematian sang ayah Saat aku menginjak usia 14 tahun Ayahku meninggal Ayahku meninggal Dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri Atas dasar apa Aku pun tidak tahu Tapi kata ibu Itu semua karenaku Semenjak kejadian itu Ibu berubah Tidak pernah lagi bicara denganku Bahkan melihatku saja Rasanya sangat cici Sampai akhirnya aku dibuang Di jalan yang tidak pernah aku tahu dimana Aku rindu ibu Aku rindu masa itu Bunuh 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 Sontak aku terkejut Mengusap pipiku yang basah Meletakkan boneka yang kupeluk Kemudian berjalan keluar Suara itu berasal dari ujung lorong Siapa di sana Aku tidak bisa melihat apa-apa Yang kulihat hanya gelap Kemudian perlahan membentuk siluan seseorang Dia tampak sangat kurus Dengan tubuh tingginya yang tidak normal Rambutnya tampak seperti Seseorang yang melakukan kemoterapi Tampak menjadi rontok Aku bisa mencium dari sini Aroma yang tidak sedap Bau amis Bercambur busuk yang sangat menyengat Siapa di sana Ucapku dengan ragu Suaraku menggemat cukup nyaring Tapi kenapa tempat ini sangat gelap Hanya ada sedikit cahaya Di tempat makhluk itu berdiri Mereka menganggapmu sebagai sampah Apa kau tidak merasa kesal Apa kau tidak merasa marah Emosi Balas dendam Suaranya terdengar berat Dan sangat menyeramkan Kemudian diikuti kekayaan tipis di akhir kalimatnya Apa maksud semua perkataan itu? Aku tahu kau sangat marah sekarang Kenapa tidak berikan saja mereka pelajaran Maksudmu Aku gelap mata Seakan semuanya hanya terfokus pada makhluk di ujung sana Seperti dihipnotis Untuk mengikuti nafsunya Semua perkataannya memang benar Aku dendam Marah Kesal Sudah cukup mereka menginjak-ginjak diriku Aku juga harus membalas semua perbuatan mereka Bunuh 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 Suara itu melengking Membuatku menutup rapat-rapat telingaku Kemudian memelan dan lenyap di telan kegelapan Dek Aku terbangun Dengan keadaan mata membengkak Ruangan gelap dengan cahaya temaram dari luar Memeriksa keadaan jantungku yang sepertinya akan segera keluar Keringat membasai pakaian Dan bantal yang aku gunakan Mimpi apa yang barusan aku alami Kenapa sangat menyeramkan Nafasku terengah Seakan baru saja menyelesaikan lari maraton Sungguh sangat menyeramkan Aku mengusap lipisku Yang sudah dibanjiri oleh keringat Kemudian mengambil segelas air Yang ku letakkan di meja samping tempat tidurku Rasanya sangat haus Jam menunjukkan pukul 2 dini hari Tapi aku tidak bisa lagi untuk tidur Rasanya terlalu menakutkan Setelah mengalami mimpi buruk itu Aku kembali memikirkan Apa yang dikatakan oleh makhluk tinggi tadi Seakan tersihir Rasanya aku ingin membalas dendamku Walaupun keberanianku Tidak ada sedikitpun Di sekolah Makhluk tinggi mengerikan itu Terus mengantui pikiranku Dengan kalimat yang terus dia kumahamkan Bunuh 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 dan bunuh Jika terus begini Aku tidak akan bisa fokus belajar Mana sebentar lagi ujian Dan masalah kepalaku ini Yang tidak bisa menyinggirkan hal-hal tidak penting Kenapa makhluk itu terus mengganggu pikiranku Sepulangnya dari sekolah Aku merasakannya terlalu jelas Berhembus sebagai angin yang tertiup Seketika bulu kuduku merinding Dingin Anginnya menusuk tubuh Belum pernah aku merasakan angin malam sedikit ini Aku berbalik Kemudian mendapati wanita parubaya yang cantik Senyumnya sangat manis Rambutnya tergerai panjang Dengan kulit halus dan lembus seperti madu Ikuti aku Ucapnya seraya tersenyum Menggandang tanganku di tengah kegelapan Di tengah tempat seperti dunia asing Untuk sesaat Semuanya tambah gelap Tidak terlihat ada cahaya di luar sana Kemudian cahaya menyelaukan Datang entah dari mana Menembus kelopak mataku tanpa izin Cahaya putih itu terlalu silau untuk aku lihat Susah rasanya untuk membuka mata Dan menyesuaikan cahaya yang masuk perlebihan Aku mengedipkan mataku beberapa kali Menyesuaikan cahaya di ujung sana Tanganku ikut serta mengalau cahaya itu Terlalu silau Untukku bisa melihat apa Atau siapa yang berada di balik cahaya itu Rasanya aku belum sadar sepenuhnya Untuk memahami Apa yang terjadi pada aku Seingatku aku dituntun jalan Untuk keluar dari gedung sekolahku Oleh perempuan cantik Yang sekarang aku tidak tahu dia di mana Setelah itu aku tidak tahu apa-apa lagi Aku merasakan Seolah-olah mataku diusat oleh tangan kasar yang dingin Ingin melawan atau segedar bergerak Sungguh aku tidak bisa melakukan apa-apa Setelah itu yang kulihat Bukan lagi cahaya putih yang menyelaukan Aku hanya bisa menatap ke depan Dengan rasa sakit di sekujur tubuhku Tubuhku menjadi kaku Seolah dipeluk erat oleh makhluk yang tidak bisa kulihat Kakiku dirantai oleh tangan-tangan yang tidak tahu milik siapa Dan badanku terasa dingin sekali Tolong Siapapun Tolong aku Batinku berteriak keras dalam hati Bibir ini membisu seolah dijahit Aku bisa lihat mereka ingin menolongku Tapi menolongku rasanya mustahil Aku bisa mendengar ucapan mereka Padanya seberat batu Gerak dikit saja tidak bisa Telepon polisi saja cepat Mataku kembali mengeluarkan bulir hangat Pori-poriku mengeluarkan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhku Pikiranku sudah tidak karuan Bagaimana jika aku tidak bisa diselamatkan Maka tamatlah riwayatku Ada tangan yang rasanya bergerak naik Kemudian mencenggram erat leherku Kukunya seolah menancap di dagingku Bersatu dengan itu Tak ingin melepaskan sedikit saja Terak Entah sudah beberapa kali aku merasakan ini Sakit sangat sakit Bisakah kau biarkan saja aku mati Tanpa siksaan menyakitkan ini Untuk kedua kalinya Leherku dipatahkan Lagi dan lagi Dan seketika aku mengalami Mati rasa di seluruh tubuhku Kehilangan semua gerakan tubuh akibat itu Aku bisa melihat maluk itu tersenyum di atas kepalaku Bukan Mungkin lebih mirip seringai mengerikan Seolah senang apa yang telah dia lakukan Aku bisa mendengar suara orang-orang yang merinti melihatku Seolah merasakan juga apa yang kurasakan Dan rasa takut yang tidak terbendung Terlihat sangat jelas Makhluk itu berdiri di antara kerumunan Menantap lekat ke arahku Dengan tubuh hitam Tinggi Seolah asap yang diberi mata dan mulut Menyerigai jelas di ujung mataku Ya Aku seakan-akan disetir agar bunuh diri Entah apa yang ada di pikiranku Untungnya ada yang menolongku Hampir saja tubuhku menghantam beton di bawah sana Atau mungkin lebih buruk Jika saja tidak ada tangan-tangan orang di sekitarku Yang sedari tadi melihat Dengan sigap menggenggam kuat tanganku Menarikku perlahan Menjauh dari pinggir jembatan Aku terbujur kaku sekarang Di atas tempat tidur Ruangan putih dengan bau obat-obatan kas rumah sakit Tirai abu-abu di hadapanku Tertutup dengan rapat Yang kupikirkan sekarang Apakah aku sanggup untuk bertahan hidup Sedangkan membayar rumah sakit saja Aku tidak bisa Suara ketukan itu memenuhi ruangan Selamat siang Alana Maaf Saya harus memberikan kabar buruk Saya harap Kamu tetap tegar dengan apa yang terjadi Saya yakin kamu akan kuat Ucapnya Dia tambak ragu untuk mengatakan kabar buruk itu Terlihat dia menggigit bibir bawahnya Dengan pupil yang bergetar Aku hanya bisa pasrahkan hal itu Rasanya hatiku sangat hancur Air mata itu Tidak lagi bisa aku bendung Menetes keluar dari ujung mataku Dokter cantik itu Mengulurkan tangannya Mengusap pelan pipiku yang telah basah Kamu harus kuat Saya yakin kamu pasti bisa Ujarnya dengan senyum tulus Aku merasa Jatuh ke dalam jurang yang sangat gelap Terpuruk Rasanya sangat sakit Sesulit itu untuk aku berdiri sendiri Terpenjara dalam gelap Terlalu larut dalam merasa takut Cemas Rasa yang tidak karuan Terus mengganjal Membuatku semakin frustasi Kurasakan maluk itu memberhatikanku Dengan tatapan mengintimidasi Tajam dan jahat Seringa itu semakin menunjukkan Niatnya yang buruk terhadapku Pelan namun pasti Dia mendekat Bukan dengan melayang Berjalan Loncat atau apapun Tapi lebih mirip bayangan yang bergerak Tanpa tuan Dia berhenti tepat di sampingku Rasa takut itu Menyelimuti seluruh tubuhku Aku tidak tahu harus berbuat apa Melarikan diri Mustahil Mungkin aku akan lebih dulu mati Apa yang diinginkan maluk ini dariku Aku membatin Aku ingin kau Jawabnya dengan cepat Suaranya keras menggemar di ruangan ini Berat dan sangat penyeramkan Sama seperti makhluk terakhir Yang ku hadapi Makhluk sama yang terus menerus Mengantui diriku Bagaimana bisa Kau mendengarku Aku membatin lagi Meyakinkan apa yang baru saja aku dengar Menatapnya dengan heran Untuk sejenak Rasa takut itu memudar Bahkan kau tidak takut denganku Bertanya santai tanpa rasa takut Kini dia mengelilingi diriku Bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk Aku tidak tahu apa lagi yang harus kukatakan Pikiranku melayang Entah apa yang harus kulakukan Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa Bisa selamat dari kematian yang kuberikan Walaupun pada akhirnya Kau akan tetap mati Sekarang tatapan matanya Fokus terhadap diriku Sangat serius Tatapannya mengintimidasi Matanya merah tajam dan bulat Maksudmu Kematian yang kau berikan Tanyaku bingung dengan apa yang diucapkan Makhluk itu Tidak perlu dijelaskan Kau tidak akan pernah mengerti Buat pilihanmu sekarang Kuberikan kesempatan untukmu Melawan atau mati Mana yang lebih menguntungkan dari kedua hal itu Melawan atau mati Aku yakin tidak akan ada yang menguntungkan untuk diriku Terlebih penawaran ini Dari Makhluk yang aku tidak tahu Dari mana dan dia siapa Apa aku harus pilih saja mati Dengan begitu Masalahku akan selesai Tapi rasanya dia tidak akan membiarkanku mati dengan mudah Bagus Bagus Maka kau akan jadi budakku Tunggu Apa maksudmu Jika aku mati Maka Aku akan menjadi budakmu Buat pilihanmu sekarang Atau tidak sama sekali Atau tidak sama sekali Satu Dua Melawan Aku berteriak keras tanpa sadar Menggema di ruangan kosong ini Selamat berjuang Nikmati saja Dua bulanmu itu Dan selamat bertemu di alam baka Ujarnya Kemudian pergi lenyap dalam gelap Aku mengembuskan nafasku dengan pasrah Pilihanku apakah buruk atau lebih baik Semakin aku memikirkannya Semakin aku frustasi Apa seharusnya aku jawab saja pertanyaannya Lantas apa yang akan terjadi pada aku Jika aku tetap diam Apakah akan lebih baik dari ini Berada di antara dua jalan yang tidak pasti Yang keduanya pun seakan membawa pencana Seakan penuh dengan bom waktu yang pasti akan meledak Tunggu Apakah tadi aku baru berteriak Reflek aku membengkap mulutku sendiri Apa yang terjadi Aku masih ingat dengan jelas Siang tadi dokter mengatakan Aku mengalami kelumpuan Pada tangan badan dan kaki Dan juga organ pelvis Dan apa yang terjadi sekarang di luar logikaku Sungguh sangat aneh Rasanya sangat aneh Dan tidak bisa dijelaskan secara logika Apa yang aku alami sekarang Adalah hal mustahil Aku terus memeriksa tubuhku Bahkan kakiku bisa digerakkan dengan leluasa Tanpa ada rasa sakit atau canggung Seolah apa yang kualami tadi Hanya ilusi yang tabak nyata Sungguh aku tidak bisa mengerti Apa yang sedang aku alami sekarang Untuk sesaat aku berpikir Apa iya Ini ulah mahluk tadi Rasanya tidak mungkin Tapi itu juga masuk akal sekarang Jika dipikirkan lagi Terlebih dengan semua kemungkinan yang ada Alana Anda tidak apa-apa Apa yang terjadi Kenapa berteriak Tanya seorang suster Dengan tubuh kecilnya Berlari mendekati ke arah aku Dengan wajah yang cemas Namun bodohnya aku Tentu saja suaraku akan terdengar sampai keluar Dengan intonasi setengah itu Maaf sudah membuatmu cemas Aku tidak apa-apa Tapi ada yang membuatku merasa aneh Ucapku dengan ragu Tanganku menggenggam erat ujung selimut Apa? Apa yang aneh? Suara teriakannya cukup keras Matanya membulat Dia terkejut Aku tahu itu Aku juga begitu Tapi kenapa dia baru sadar sekarang Suster itu menelan ludahnya dengan kasar Menatapku dengan lekat Wah Ini sungguh aneh Baru pertama kali saya menemukan kondisi seperti ini Semuanya normal Otak Saraf Bahkan tulang Anda yang patah dan bergeser Semua berada di tempatnya masing-masing Seolah Anda tidak pernah mengalami kecelakaan Ucap dokter itu Seraya menelusuriku dari atas hingga bawah Aku bisa melihat wajah bingung semua orang Aku melakukan semua pemeriksaan Bahkan pen di leherku sudah dilepas Semuanya baik-baik saja Aku sehat dan normal Aku berpikir mereka bisa menjelaskan apa yang aku alami Ternyata sama saja Bahkan hal logis pun tidak bisa menjelaskannya Aku berjalan perlahan Menelusuri trotor di pinggir kota Menendang kecil daun-daun kering kekuningan Yang berguguran dari pohon yang berdiri kokoh di samping jalan Setelah lama terperangkap dalam gelap Aku merasakan kembali teriknya matahari Dengan semilir angin lembut yang membelai kulitku Aku berusaha Untuk tidak lagi memikirkan perkataan makhluk itu Atau apapun yang aku alami akhir-akhir ini Semua kejadian yang terasa ganjal Entah aku yang telarut dalam permainan ilusiku sendiri Atau kenyataan Yang tidak bisa aku pikirkan baik-baik dengan logika Tapi kejadian kali terakhir itu Membuatku berpikir Mungkin saja yang selama ini kualami murni kenyataan Bukan campur tangan ilusi di otakku Dan dua bulan yang dimaksud makhluk itu Apa yang akan terjadi Apakah ini ada hubungannya dengan jawabanku tembok hari Apa yang harus aku lawan Ngomong-ngomong tentang makhluk itu Dia tidak lagi mendatangiku dua hari terakhir ini Aku bersyukur akan itu Kuharap dia tidak lagi muncul di hadapanku Esok aku harus memulai lagi kehidupan sekolahku Bertemu dengan orang-orang yang membenciku Bertemu dengan para pembuli Aku memasukkan kedua tanganku ke saku celana Menghembuskan nafas kasar Memikirkannya saja sudah membuatku merasa kesal Pagi ini kelas sudah ramai Beredar tentang Amira Yang ternyata menipu teman-temannya Ia mengaku anak dari orang kaya Namun itu hanya alipinya saja Agar terkenal di sekolah Aku pun tidak begitu peduli dengan kabar itu Entah kebenarannya bagaimana aku tidak tahu Sampai akhirnya Aku melihat sendiri Bagaimana Amira Menuntut ayahnya sendiri Agar bisa mencukupi segala kebutuhannya Lelaki tua itu tambah kesal Wajahnya sudah cukup mengatakan dia lelah Bahkan sangat lelah Ditambah persoalan keluarga yang semakin runyam Ekonomi mereka sudah memburu Bisakah dia tenang sedikit saja Bahkan untuk makan saja sangat susah Ditambah lagi dengan anaknya Yang terus menuntut ini itu Memang ayah pikir ini semua kesalahan siapa Siapa yang bikin kita bangkrut Ayah Ayah sendiri yang bikin beban keluarga Kalau ayah tidak bodoh Dan ngebunuh kolega ayah sendiri Apa kita bakalan bangkrut seperti ini Nada bicara gadis bernama Amira itu Semakin meninggi Dagunya sedikit naik Seolah menantang lelaki parubaya di hadapannya Bibirnya sedikit bergetar Tapi itu saja tidak membuat nyalinya menciut Lelaki itu hanya menatap nanar Lantai dingin yang dipijak olehnya Berusaha menguasai emosinya Yang sekarang sudah sebagian panas Diam Kerjaan kamu cuma bisa nyalain orang Kamu seharusnya sadar diri Kamu selalu nuntut ini itu Ayah pusing Gaya hidup kamu yang selalu maunya mewah Gaya hidupmu yang selalunya maunya mewah Mewah dan mewah Ujar ayahnya Sembari melangkakan kakinya untuk pergi Bangsat Gue benci lahir dari keluarga kerta Teriaknya dengan keras Membuat beberapa orang yang lewat terkejut Dan menatap dengan kesal Ya Nama sang ayah adalah kerta Malam hari ada seorang laki-laki parubaya Dengan beberapa halai ubar di rambutnya Berdiri dengan tatapan kosong di pinggir atap Kemudian mengempaskan tubuhnya ke bawah Menghantam aspal dengan kasar Suaranya cukup keras Cukup untuk membuat orang-orang sadar Bahwa ada kematian Di depan mata mereka Dan ternyata itu adalah Ayah Amira yang bunuh diri Mungkin dia benar-benar sudah lelah Dengan segala beban yang terus memberatkan bunggungnya Berusaha mencari uang Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Sebenci-bencinya Amira pada ayahnya Ia juga seorang anak Seorang manusia yang mempunyai hati Ia juga sayang pada ayahnya Yang sudah banyak berkorban untuk keluarganya Rasa bersalah itu Menyelimuti seluruh tubuh Amira Dia menghentikan isaknya Saat segerombolan orang berdiri di sampingnya Membawa rasa bela sungkawa Ngapain kesini Bukannya kalian tidak mau bertemu sama penipu seperti aku Ucapnya dengan tegas Matanya sudah memanas Berusaha menahan air mata Yang ingin keluar lagi Tangannya dikepalkan Membendung semua Amara yang meronta ingin keluar Wanita parubaya Dengan keriput di matanya itu Kemudian mendekatkan diri Duduk di samping Amira Tangannya tidak lupa untuk mengusap pelan punggung gadis itu Amira Ibu sama teman-teman kamu Kesini ingin ikut berbela sungkawa Atas meninggalnya ayah kamu Kami semua juga minta maaf atas semuanya Tidak perlu Ucapnya seraya mendorong pelan wanita itu Kalian tidak usah sok baik Sambungnya Amira Belum sempat guru itu berbicara Amira sudah menyalah dengan keras Bersamaan dengan tatapan tajam bentuk kebencian Badannya refleks berdiri Tangannya mengarah ke abang pintu Pergi Aku tidak butuh kalian semua Terutama kamu Cewek sial Kamu yang bunuh ayahku Aku bakalan bikin kamu tanggung akibatnya Matanya menatapku Mengintimidasi Tatapan ingin membunuh itu Tersirat jelas sebagai belati Semuanya tersentak kaget Termasuk adiknya Yang sedari tadi hanya menangis Kemudian berdiri mendekati Amira Aku lihat kak Aku lihat dia bunuh ayah Dia penyebab suaminya Ucapnya dengan terisak Memegang tangan kakaknya Yang juga ikut menangis Semua menatap Amira dan aku Sungguh aku tidak tahu apa-apa Amira Kamu ketelaluan Ibu tahu kamu terpukul karena ini Tapi jangan menuduh orang tanpa bukti Ibu tahu Alana Dia tidak mungkin seperti itu Guru bernama Tina itu Sudah muak dengan semua kelakuan Amira Membuatnya menentang dengan sangat Bukti Mata saya buktinya Adik saya buktinya Apa itu belum cukup Pantas keluarganya bilang dia pembawa sial Pantas keluarganya membuang dia Dasar monster Air mata Amira telah lolos Kembali jatuh membasahi pipinya Sementara semua orang Mulai berbisik atas semua perkataan Amira Aku tidak membunuh ayah kamu Lagian untuk apa aku bunuh ayah kamu Memang aku pembawa sial Diasingkan Tapi aku bukan monster Yang tidak punya hati Sejahat apapun kamu Aku tidak bakalan membunuh orang Demi membalas dendam Atas semua perbuatan kamu selama ini Kemarin sepulang sekolah Aku ke minimarket Untuk kerja part time sampai malam Terus pulang Dan tidak keluar lagi sampai pagi Kalau tidak percaya Bisa cek di CCTV kosku Sekalian tanya pemilik Dan penghuni kos Sakit Kecewa Selalu dituduh melakukan hal yang buruk Aku tahu ada begitu banyak orang di luar sana Yang telah membenciku Melihatku bagai sambah Yang tidak pantas untuk hidup Menatapku dengan tatapan menjijikan Tapi apakah itu saja tidak cukup Sampai harus menuduhku Atas kesalahan yang tidak ku berbuat Apa berdiam diri saja tanpa melakukan apapun Itu juga kesalahan Apakah kesalahan orang lain Juga harus aku yang tanggung Aku sudah muak dengan semua ini Hidup hanya untuk dicacimaki Suaraku tertahan didenggorokan Tenggelam dengan suara tangisanku sendiri Kenapa Tuhan hanya bersikap tidak adil kepada aku Apa semua ini belum cukup untuk membuktikan Bahwa aku tidak mampu Terlalu banyak duri yang sudah aku lewati Tapi itu pun tidak cukup Untuk sampai ke nirwana yang aku dambakan Aku menatap nanar jalanan rame di depan sana Bahkan sekarang aku pun seolah tidak tambak Aku hanya manusia tanpa wujud Yang tidak pernah dianggap Lukai saja jika kau tidak suka Bunuh saja jika kau benci Suara itu lagi Terdengar samar di ujung telinga Bersamaan dengan hembusan angin Yang menusuk jauh ke dalam tubuh Dejavu lagi untuk kesekian kalinya Nafasku tercekat Jantungku berdegup cepat Rasa familiar yang aku takuti telah datang Dia kembali Membawa pengaruh yang tidak bisa aku kuasai Aku melihat ke kiri dan kanan Menelusuri setiap sudut taman kota itu Tidak ada orang lain disini Tapi kehadirannya yang bagai angin Terbaca jelas olehku Dia mengawasiku Dengan seringai penuh kelicikan Yang tidak pernah ku tahu di mana dia berada Aku tahu ujian ini berat untukmu Mati saja jika kau tidak mampu Ucapnya lagi kemudian Kali ini lebih dekat Dan semakin dekat sekali Aku melangkakan kakiku untuk mundur Bulu kuduku merinding Aroma anjir darah tercium sangat jelas Bersamaan dengan bau bangka yang menusuk Reflek aku menutup hidungku Masih dengan rasa was-was yang menderu Rasa cemas dan takut itu Beradu cepat bersamaan dengan suara liri Bagai semilir angin yang terus-terusan terdengar Teriakku sangat nyaring Bersamaan dengan tangan pucat Bagai mayat yang membusuk Mencengkram erat leherku Kukunya menancap dalam Mengeluarkan darah segar yang terus mengalir Detak jantungku sudah melemah Lahar panas itu mengalir jelas di tubuhku Rasa terbakar Tercekik seperti ini Sungguh sangat menyakitkan Tangan kirinya yang bebas mencengkram wajahku Meremukanya bagai roti Jarinya yang kurus bagai ranting rapu itu bergerak Kemudian berhenti tepat di depan bola mata kiriku Menampakkan kuku hitam panjang yang tidak terurus Aku ingin membuatmu buta Tapi jika itu kulakukan Permainan ini tidak lagi menyenangkan Ucapnya dengan pelan Berbisik di tiling aku Kemudian melepasku Dan pergi bersama gelapnya malam Tubuhku terhempas Jatuh ke tanah dengan keras Nafasku beradu cepat dengan waktu Jantungku berdetak Dengan dua kali lebih cepat Tubuhku lemah tidak bertenaga Aku menatap cermin datar di depanku Memeriksa wajah dan juga leherku Yang rasanya sudah hancur Ada luka seperti bekas cakaran di leher dan wajah Hanya cakaran Tanpa luka yang dalam dan mengkhawatirkan Aku mengoleskan betadin Lalu menutup beberapa luka yang tampak besar Melihat baluk itu Hanya berwujud seperti asap hitam yang tebal Dengan mata merah menyala Dan selalu hadir saat rasa dendam Benci dan amarah itu Tertanam di sisi tergelap diriku Membuatku semakin yakin Apa yang kuharapkan ini Bukan ilusi Atau imaji belaka Melainkan kenyataan Terlebih dia bisa menyakitiku secara nyata Tapi apa alasannya Untuk membuatku seperti ini Masih menimbulkan pertanyaan Dimulai dari mimpi malam itu Mimpi menakutkan yang terasa sangat nyata Dan terus berulang Kemudian semuanya tembak asing Dengan kehadiran wanita cantik itu Lalu menghilang di telan gelap Sampai percobaan bunuh diri Yang rasanya sungguh tidak masuk akal Aku seperti dihipnotis oleh makhluk tidak kesat mata Mempermainkan hidupku Bagai sebuah teka-teki Yang sulit untuk dipecahkan Apa yang diinginkannya dariku Apa yang membuatnya begitu terobsesi denganku Menyuruhku melakukan bunuh diri Hingga pembunuh Apa dia begitu haus akan darah Dan nyawa seseorang Tapi kenapa Aku dijadikan seperti pion Yang harus mengikuti perintah raja Yang ditumbalkan atas apa yang telah diinginkan Menjadi kambing hitam Atas perbuatan yang tidak kulakukan Aku ingat perkataannya waktu itu Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa Bisa selamat dari kematian yang kuberikan Walaupun pada akhirnya Kau akan tetap mati Apa semua ini Berkaitan dengan hal itu Kalimatnya yang membuatku bingung Apa percobaan bunuh diri itu Memang perbuatannya Jika dipikir-pikir Semua ini masuk akal sekarang Tapi memikirkannya bisa membunuh seseorang Membuatku merasa semakin terancam Walaupun aku tahu Kematian itu ada di tangan Tuhan Tapi ini sungguh membuatku semakin frustasi Terlalu banyak pecahan misteri Yang sepertinya harus aku pecahkan sendiri Tapi aku tidak cukup berani Untuk bermain api Aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku Jika aku berani mencari informasi lebih Dan lagi aku tidak tahu makhluk apa itu Apa maksud dan juga tujuannya Lebih baik aku ambil langkah aman Kuharap itu hanya ancaman belaka Yang tidak akan benar-benar terjadi Aku mendapatkan notifikasi pesan bagi ini Dari nomor tanpa nama Yang tidak aku tahu siapa pengirimnya Dia menambahkan sebuah kalimat tak asing di air pesannya Bersama senja di ufuk barat Di bawah bangunan tempat memori kita berulang Aku mengerutkan keningku sekali lagi Sungguh kalimat itu Sangat tidak asing di telingaku Otakku berputar Pikiranku mengelilingi kalimat itu Berusaha keras mengingat siapa yang mengirim pesan tersebut Dengan kalimat akhir yang terasa familiar Pengirim pesan di ujung sana Menyeruhku menemuinya Dengan alasan ingin berbicara sesuatu Yang dianggap sangat penting Aku masih berkutat dengan ponselku di meja pelajar Dia tidak memberitahu kapan Dan dimana aku harus menemuinya Hanya ada kalimat tidak asing itu di akhir Bibirku terus mengumamkan kalimat itu Dengan jariku yang mengetuk secara bersamaan di atas meja Sekarang aku teringat Itu kalimat ibuku Saat ulang tahunku yang kelima Dia memintaku mengingat kalimat ini Dengan wajahnya yang terbaca jelas Tengah khawatir tidak karuan Ekspresinya mengatakan Ada yang tidak beres Seperti sudah tahu Bahwa itu diperlukan sewaktu-waktu Seperti bermain kode rahasia Dan saat itu aku hanya mengiakan saja Tanpa tahu alasannya Hatiku mengatakan Bahwa ini adalah hal yang penting Aku melihat jam Waktu menunjukkan pukul setengah lima sore Segera aku mengambil ponselku Lalu menaruhnya ke dalam saku Memakai sepatu putihku Lalu bergegas pergi keluar Menemui sang ibu Yang telah membuangku Aku berjalan di bawah deretan pohon kelapa Yang mendominasi tempat ini Dengan anginnya yang berembus Rambutku sudah cukup untuk dikatakan berantakan Karena ulah angin itu Yang tanpa henti meniupnya Matahari sudah mulai turun di ujung sana Menampakkan rona wajahnya yang kemerahan Bersamaan dengan retina mataku Yang menangkap wanita parubaya Berdiri di bawah mercusuar Pandangannya tidak teralihkan sedikitpun Dari senjai yang selalu tampak indah Aku mengampirinya Menatap punggungnya yang tegap Rambutnya yang hitam Dan aroma mawar lembut itu Tercium jelas olehku Ibu Sapa ku dengan ragu Apa benar dia ibuku Pengirim pesan tanpa nama itu Dia membalikan badannya Dengan wajahnya yang tanpa senyuman Masih dengan dendam dan juga amarah yang terlihat sangat jelas Dengan rasa tidak peduli Dia menggerakkan sedikit kepalanya ke kanan Mengarahkanku untuk mendekat Saya pikir kamu sudah lupa dengan kalimat itu Ucapnya tanpa ada niatan untuk melihatku Barang sejenak Aku hanya tersenyum tipis menanggapinya Kamu pasti sudah tahu kan Maksud saya mengajak kamu ketemu di sini Tanyanya kemudian Maksud ibu Lana tidak ngerti bu Dia mengusap keningnya Seraya menutup matanya Dengan bibirnya yang merembus nafas kasar Saya dengar Kamu telah membunuh orang Apakah itu benar Belum sempat aku menjawab Perkataanku dipotong cepat oleh ibu Tidak usah bikin masalah bisa kan Sudah cukup Kamu bunuh ayah kamu sendiri Jangan nambah perkara yang sama Kamu sudah malu-maluin keluarga Tidak usah menambah kita Menjadi tidak punya muka Mengerti kamu Kalau saja kamu bukan Anak mendiang suamiku Sudah lama saya putusin hubungan keluarga Dengan kamu Ucapnya dengan tegas Wajahnya sangat yakin Bahwa aku benar-benar bersalah Dan dalang dari semua ini Ibu Sumpah bu Lana tidak pernah bunuh orang Bahkan niat jelek seperti itu saja Lana tidak punya Kenapa sih semua nyalahin Lana Hal yang tidak Lana perbuat saja Itu malah salah Lana Apa belum cukup Lana dicacimaki Diasingkan Dan juga dibuang Apa harus sekarang Lana dikambing hitamkan Air mataku kembali membasai pipiku Kamu tidak usah merasa yang paling dipocokan Tidak usah membuang air mata buaya kamu Sekalinya anak sial yang tetap sial Semua ini gara-gara kamu Mulai sekarang Saya dan kamu tidak pernah ada hubungan apapun Camkan itu Jangan pernah temui saya lagi Ucapnya dengan kasar Kemudian berlalu pergi tanpa rasa bersalah sedikitpun Air mataku tumpah setumpah-tumpahnya Ingin rasanya aku mengakhiri semua drama kehidupan ini Menguburnya jauh dalam ingatan Kini hanya malam yang menemui luka Aku tahu aku bukan anak kandungnya Ibuku meninggal saat melahirkanku Tapi rasa kasih sayangnya selama ini Apakah sudah pudar Atau mungkin itu hanya kepura-puraan Mungkin benar aku anak sial Yang tidak pantas untuk dilahirkan Aku masih terpaku dengan kesedihan Menatap kosong hamparan laut di depan sana Menikmati hembusan angin malam Bahkan malam ini Bintang pun tidak menyapa Langit sedang burung tambaknya Aku merebakkan tubuhku di kasur Menatap langit-langit kamar Sekarang sudah pukul 11 malam Tapi mataku belum mengantuk sama sekali Rasanya air-air ini Sangat susah untuk tidur Besok sore aku harus mengecek CCTV Di sekitar rumah Amira Terutama kesaksian orang-orang Yang ada pada saat kejadian itu Aku sungguh penasaran Apa benar yang mereka lihat itu adalah aku Bisa saja orang lain Yang mirip denganku Bagaimana bisa Aku membelah diri Kemudian berada di dua tempat Sungguh tidak masuk akal Aku sudah meminta salinan CCTV di kosku Dan minimarket tempatku bekerja Tinggal sedikit lagi Aku bisa membuktikan Bahwa aku tidak bersalah Kini mataku sudah mulai terpejam Dibelai lembut oleh semilir angin Membuat aku mengantuk Tapi suara keras dari balik pintu kamar Membuatku terperanjat Alana Keluar kamu Alana Aku teloncak kaget Mendengar suara keras gedoran pintu kamarku Aku refleks berlari ke arah pintu Kemudian membukanya Om Adam Kamu membunuh kakak saya kan Kamu kan Ngaku kamu Ucapnya tiba-tiba Aku bisa melihat kemarahan dan juga emosinya Yang sedang melonjak Sungguh ini apalagi Para pengundi kos merasa terganggu Membuka pintu kamar masing-masing Menonton kejadian itu bersama ibu kos Sumpah Alana tidak bunuh ibu Tidak mungkin Alana bunuh ibu Alana sendiri Aku masih menguasai air muka aku Berusaha untuk tetap tenang Hah? Tidak usah ngeles kamu Saya punya buktinya Ini gelang punya kamu kan? Gelang ini ditemukan di tempat kejadian Ini rekaman CCTV dan kesaksian para saksi Semuanya ada di tangan saya Sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi Ucapnya degas dan cepat Dia menggenggam tanganku dengan erat Menyeretku keluar Mengikuti langkahnya Membawaku ke kantor polisi Aku berusaha menahannya Tapi kekuatannya Tak mampu untuk kulawan Om Dengar dulu penjelasan Alana Om Tanya sama ibu kos dan anak kos disini Alana tidak ada keluar dari kamar sama sekali Ibu kos yang sedari tadi hanya diam Sekarang turun tangan Dia mencekal tangan om Adam Muak dengan pelakuannya yang semena-mena Maaf pak Saya tidak ada niatan untuk ikut cabur dalam masalah keluarga anda Tapi hal yang bapak lakukan ini tidak benar Saya dan anak kos bisa jamin Bahwa Alana tidak ada keluar dari kos sedari tadi Bapak bisa cek CCTV disini Dan minta kesaksian yang lainnya Sehabis pulang sekolah Alana tidak ada keluar dari kamar Keluar paling untuk mandi dan makan Ucap ibu Hani Pemilik kos itu Aku menganggup Pertanda setuju Ekspresi om Adam tampak tidak terima Dengan pernyataan dari ibu Hani barusan Kita buktikan semuanya di kantor polisi Om Adam melepaskan tanganku Mendahuli berjalan di depan kami Ibu Hani mengelus senyum tipis Kemudian menuntunku untuk ikut berjalan Tidak apa-apa Lana Kamu jalan takut Kamu tidak salah Ucapnya dengan lembut Seraya menepuk punggungku Dan sekarang aku menjadi Tersangka pembunuhan ibuku sendiri Empat jam yang lalu Wanita dengan rambut kuncir kudanya itu Melangkah dengan pasti Melewati trotoar jalanan yang sepi Matanya membengkak Dan juga terasa perih Matanya memerah Tangannya tidak tinggal diam Untuk mengusap pipinya yang basah Hal yang dilakukannya Bukan inginya Melainkan keluarganya Ancaman akan membunuh putri kesayangannya itu Membuat pertahanannya runtuh Membabat habis keberanianya Untuk melawan Setiap hari pikirannya diantui rasa bersalah Khawatir dan rasa rindu Tangisannya semakin menjadi Mengingat perbuatannya beberapa jam yang lalu Membuang putri yang dibesarkannya dengan kasih sayang Melawan rasa egonya untuk bersama Yang dia pikirkan Hanya keselamatan putrinya Wanita itu menatap nanar bangunan koko di hadapannya Yang membawa aura kelam penuh kekejian Ini bukan rumah Tapi layak untuk dikatakan penjara Yang bahkan tikus pun tidak sanggup untuk tinggal Wanita bernama Asi itu Masuk dengan wajah lesu Melangkakan kakinya menaiki tangga Namun dicegat oleh lelaki berambut putih Yang bahkan tidak sanggup lagi untuk berjalan Dia duduk di kursi roda Menatap lekat Asi Dengan wajah keriputnya Sudah lakukan apa yang kuperintahkan Dia hanya mengangguk Pertanda mengiyahkan Apa yang kau tangisi Seharusnya kau tahu Itu tidak perlu Aku saja mengorbankan anakku sendiri Sudahlah Pergi dari hadapanku Jangan lupa Besok kau harus membawakan barang pesananku Ucapnya degas sembari pergi menjauh Wanita itu terduduk lemas Dia hanya menjadi budak keluarga Sanjana Hidup lelaki tua itu Hanya penuh dengan nafsu akan uang Apapun dia lakukan Bahkan keluarga pun dia korbankan Apa maumu Ia memberanikan diri Meski takut itu menyelimuti Sekali saja ia ingin lepas dari jeratan rantai yang membelenggu Apa mauku Mauku adalah Kau harus mati Ucapnya dengan nyaring Intonasinya meninggi Bahkan mampu untuk membuat telinga seseorang menjadi tuli Bunuh aku Jika itu kemauan Tuhanmu Tapi jangan sentuhan aku Ia tetap konsisten dengan pilihannya Keselamatan putrinya Menjadi prioritas utama Setan Suara pelatuk itu Menggema dengan darah yang mengalir bagai air Dibangunan sepi tanpa saksi Sebuah tragedi yang berjalan dengan singkat Tanpa tahu ini semua adalah konspirasi Wanita itu merasakan sakit Nafasnya terasa tercekat Penglihatannya semakin buram Tubuhnya tidak lagi mampu untuk bertahan Kami duduk di sebuah ruangan putih Dengan banyak komputer Tumbukan kertas yang berdebu Dan orang-orang yang sibuk saling tunduk dan juga menyangkal Melihat beberapa orang dengan tangan yang diborgol Berbaris rapi di pojok ruang Aku memperhatikan pria parubaya di depanku ini Yang fokus dengan komputer miliknya Seraya terus bertanya Tentang masalah apa yang terjadi Kemudian dia beralih menatapku Jadi Apa benar Kamu melakukan pembunuhan tersebut Sumpah pak Saya tidak melakuin itu Tidak mungkin saya bunuh ibu saya sendiri Masih bohong saja kamu Sudah ada bukti kamu masih mau menyangkal Ucap om Adam di sebelah aku Seakan muak dengan pernyataanku Yang itu itu saja Lana tidak bohong om Dadaku naik turun Muak rasanya terus dituduh pembunuh-pembunuh Apa sebenci itu kalian Sampai berbuat ini kepada aku Sudah-sudah Tolong pak Adam untuk tenang terlebih dahulu Boleh saya cek CCTV-nya Ucap lelaki itu menengahi Lalu mengelurkan tangannya Meminta salinan CCTV Yang sedari tadi om Adam sebut sebagai bukti Ini pak Dan ini bukti video pernyataan saksi Dia Sandi Anak buah ayah saya Yang ada di tempat kerjaan tersebut Ucapnya sembari memberi salinan CCTV Dan posel pipi miliknya Pria berseragam coklat itu Sigam menanggapi Dan langsung melihat bukti yang diberikan Lalu beralih ke komputer di samping kanannya Mengecek CCTV di tempat kejadian perkara Mana pak Mana pembunuh yang anda maksud Ini hanya file kosong Ucapnya kebingungan Seraya mengotak-ngatik file tersebut Tapi tetap saja File tersebut masih kosong Tidak mungkin Sebelum kesini saya sudah mengeceknya pak Bahwa file-nya ada Ucapnya tidak terima Wajahnya pucat pasih Bibirnya bergetar Tangannya mengambil ponselnya dengan cepat Yang berada di atas meja Halo ayah Ayah Kasih Belum selesai dia berbicara Terdengar jelas suara teriakan amarah Dari ujung telpon Kemudian bunyi sambungan terputus Terdengar setelahnya Kami semua menatapnya dengan bingung Tidak mengerti apa yang tengah terjadi Dia berusaha menguasai air mukanya Kemudian berbalik dengan kalimat yang sangat membingungkan Maaf pak Saya tarik tuntutan saya Lalu dia pergi tanpa penjelasan Dari satu kalimat yang telontar Punggungnya menurun Tampak lesu sekali Aku masih sibuk mencerna kejadian demi kejadian malam ini Semuanya terjadi begitu cepat Tanpa ingin menunggu untuk paham Aku masih telena dengan pikiranku sendiri Tanpa sadar ibu Ani yang berpamitan untuk pulang terlebih dahulu Karena ada urusan mendesak Bodoh Tuan besar Sanjana telah marah Suara pecahan kaca dihadapannya Terdengar sangat nyaring Semakin memecahkan suasana Wajahnya memerah Giginya mengatup rapat Maaf ayah Tapi gadis itu membunuh ibunya sendiri Ucapnya tidak mau kalah Berdiri tegap tidak tergoyakan Kamu bodoh Adam Sudah berapa tahun kamu tinggal sama ayah Tapi masih belum mengerti Dia memegang kepalanya sesaat Lalu melanjutkan kembali ucapannya yang belum tuntas Kalau sempat tadi polisi menyelidiki tuntutan konyol kamu itu Maka kita semua akan masuk penjara Bisnis kita akan hancur Adam Kamu mengerti gak sih? Mata lelaki tua itu membelalak Seperti akan keluar Pergi dari tempatnya Jika saja dulu Dani tidak membanggang Maka dia tidak akan Kehilangan pewarisnya yang sangat kompeten Bukan Adam yang lemah Dan selalu membahas hal yang tidak penting Adam tidak cukup bagus baginya Untuk bisa mengurus semua bisnis miliknya Ayah sekarang masih bisa mikirin bisnis kotor ayah itu Nyawa keasi melayang ayah Di tangan putrinya sendiri Ucapnya tidak mau kalah Dia bahkan berani menatap mata ayahnya Tanpa rasa takut Dia pantas untuk mati Maka tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan sekarang Dan hapus rasa cintamu pada kakak iparmu sendiri Sinar matahari Membias di ruangan itu Menembus tirai putih yang menutupi jendela kaca Tuan Sanjana Meniupkan asap putih Dari serutunya ke udara Duduk di kursi kebesarannya Bagai sang raja Dia mengangkat tangan kanannya Kemudian menggerakkan jari telujungnya Dan tengahnya secara bersamaan Memanggil si Sandi Tangan kanannya untuk mendekat ke arahannya Kamu sudah urus pemakaman ASI Tutupi masalah ini segera Jangan sampai media atau para polisi bodoh itu tahu Jika ada saksi Segera tuntaskan Ucapnya tanpa menoleh sedikit pun Ke arah anak buahannya Kemudian pria dengan setelan formanya itu Mengangguk lalu pergi Tuan besar Sanjana menyeruput kopi hitamnya Sinar matahari menampakkan uap panas yang menghapul Bersamaan dengan lelaki yang memiliki tinggi semampai itu Masuk membawa amarah yang mengebu Jadi Ayah yang bunuh ke ASI Tanyanya dengan tatapan yang intens Bukan ayah Tapi dia Ucap Tuan Sanjana Seraya melirik arah pintu Dengan ukiran yang berada di ujung ruang Lalu meletakkan cangir kopinya di meja Jadi ayah yang memberitah dia Intonasinya semakin meninggi Kemarahannya sudah memuncak Tangannya mengepal menahan amarah yang ingin melonjak keluar Sudahlah Adam Ayah masih banyak urusan Sebaiknya kamu pergi Sebelum kamu menyesali perbuatan kamu sendiri Pria dengan keriput di wajahnya itu Menunjuk pada Adam Lelaki yang berdiri tepat di hadapannya Tanpa rasa takut Mau sampai kapan ayah bersekutu dengan setan Relah membunuh keluarga sendiri demi uang Sampai Bang Danu juga ayah kan yang bunuh Adam tahu ayah Adam tahu semua perbuatan keji ayah Telinga Tuhan Sanjana Kemudian mengeluarkan asap Wajahnya merah padam Sudah cukup sepertinya amarah yang ditahan sejak tadi Adam sudah sangat keterlaluan Suara gebrakan meja Memenuhi ruangan Membawa rasa mengintimidasi yang teramat dalam Kamu sudah kelewatan batas Adam Ayah melakukan ini semua demi siapa Demi kalian Biar bisa hidup enak Tidak susah seperti dulu Apa kalian pernah makan nasibasi Sakitnan lapar sampai rasanya mau mati Ayah lakukan ini semua demi kalian Ujarlah laki tua itu Kamu berani melawan ayah Membangkang seperti Danu Kamu tahu konsekuensi apa yang bakal kamu dapat Camkan itu Adam Ucapnya dengan tegas Tidak ada yang berani melawan setiap kata yang diucapkan Tuhan Besar Sanjana Jika dia berkata Maka jika dia berkata kamu mati Maka kamu akan mati Demi kami Adam menarik sudut bibir kanannya Merasa semua yang dikatakan ayahnya Adalah sebuah kebohongan Bukankah sudah jelas Ayah bilang demi kami Semua ini Semua yang ayah lakukan hanya demi ayah sendiri Untuk kebahagiaan ayah sendiri Bukan kami Ucapnya lalu pergi meninggalkan ruangan Yang diselimuti dengan atmosfer kemarahan Sepertinya hari ini Tuhan Sanjana tidak bisa diganggu Kemarahan terlihat jelas di wajahnya Dan aura mematikan itu Mengikutinya bagai bayangan yang bertuhan Tuhan Sanjana memasuki ruangan Dengan pintu ukiran yang berada di pojok ruang kerjanya Seraya membawa canggir kopi pahit Ruangan itu memiliki cahaya temaram Terasa dingin dan lembab Bahkan lumut pun sanggup untuk tinggal di sudut-sudut ruangan Dia meletakkan kopi tersebut di meja Ini makananmu Kembang tujuh rupa Kepala kambing jantan Dan juga kopi pahit Ucapnya dengan segan Dia fokus pada satu titik Kain putih yang menjuntai lurus di belakang meja itu Seolah sebuah pembatas Antara dia dan seseorang yang berada di baliknya Ada sebuah tangan menjulur keluar Mengambil kepala kambing Yang dijadikannya sebuah persembahan Dengan aroma rupa Yang menyeruak masuk ke indera penciumannya Terima kasih lagi untuk tempoh hari Berikan aku uang yang lebih banyak Maka akan aku berikan satu ekor kerbau Tidak tuan Dua ekor kerbau Atau tidak sama sekali Suaranya menggemar di ruangan itu Baik Akanku berikan dua ekor kerbau Ucapnya menyetujui Dia mengusap dahunya perlahan Seraya berkata Apakah kau ada saran Siapa yang akan menjadi penerusku Adam tidak cukup kompeten untuk itu Bisa-bisa Semua bisnis penyelundupan nargo baku Hancur berantakan Gadis itu tuan Dia punya darah dan aura Seseorang mewaris Masa percobaan yang kulakukan padanya Hampir selesai Sebelum itu Singkirkan anak buksumu Dia adalah lubang besar yang membawa bencana Dan jadikan dia sebagai persembahan untukku Ucap maluk di balik kain putih itu Diikuti sebuah keken dari akhir kalimatnya Akanku lakukan segera Dia menarik kedua sudut bibirnya Menambahkan deretan gigi putihnya Sebuah kemenangan besar keluarga Sanjana Ada di depan matanya Apapun akan dia lakukan Demi kekuasaan dan harta Aku terduduk lemas di kamarku Di ujung ranjang putih Dengan cahaya lampu yang menyelimuti ruangan Shock Terlalu terkejut dengan semua kejadian yang aku alami Belum selesai masalah yang satu Muncul masalah lain Yang semakin memperburuk keadaan Air mata yang sedari tadi ku tahan Lolos di permukaan Membasahi bibiku Terlalu sakit sampai air mata ini Enggan untuk keluar dan jatuh Mendengar berita buruk yang dibawa oleh Om Adam tadi Membuatku semakin dalam jatuh terpuruk Dijurang gelap tanpa celah Hatiku tersayat Dan terluka semakin buruk Hancur bagai kaca pecah yang dihempas Tidakkah cukup Tuhan mengambil semuanya dariku Kebahagiaan Keluarga Dan mungkin Tuhan akan mengambil teman-temanku Apa aku memang pembawa sial Semua orang yang berada di dekatku Akan hancur atau mungkin mati Karena diriku Aku terisak di malam yang dingin Dengan angin yang membawa sepi Aku mengusap bibiku yang basah Mataku yang sempat Tidak lagi bisa ku sembunyikan Aku meringkuk memeluk diriku sendiri Sudah cukup aku lelah dengan semua ini Rasanya aku ingin mati Mengakhiri semuanya Sinar kekuningan Membias di ruangan kecil itu Membuat tirai putih yang menghalangi cahaya untuk masuk Tampak kemerahan Aku terperanjat dari duduknya Saat mendengar suara liri tidak bertuan Dari balik lemari kayu Di ujung ruangan Alana Suara itu terdengar lagi Kini semakin liri Nyaris tidak terdengar Suaranya menyajat hati Bagai mengantar rasa sakit dan kepedian Alana Suara itu lagi Kali ini terdengar dari balik pintu kamar mandi Yang berhadapan langsung dengan pintu kamar Aku bergetar Menata pintu kayu dengan ventilasi kecil di atasnya Nafasku tercekat Saat kakiku menyentuh ujung ranjang Pikiranku sudah kemana-mana Rasa takut itu mencalar ke seluruh tubuhku Menyatu dengan darah Seperti tahu niatku yang ingin pergi Suara pintu terkunci terdengar jelas di telingaku Aku ingin jelas kunci kamarku itu Ku simpan di laci meja Bukan tercantel di lubang kunci Aku berlari cepat ke arah pintu itu Memutar kunci itu Agar dia bisa lolos dari perasaan menakutkan ini Tapi sekuat apapun aku mencoba Dan membuka pintu itu Yang ku dapatkan hanya rasa lelah Pintu itu segera sepatu Seolah ada seseorang yang menahan agar pintu itu tidak bisa terbuka Aku berteriak Berharap ada orang yang membantuku untuk keluar Sudah berulang kali aku berteriak Tapi tidak ada satupun orang yang membuka pintunya Seolah suaraku diredam Oleh amarah maluk di balik kamar mandi itu Dadaku naik turun Berusaha mengatur nafas dari rasa takutku Tirai jendela itu menutup dengan kencang Seolah dihempas Oleh tangan tanpa wujud Alana Suara itu lagi Kini lebih lantang Dan jelas terdengar di telingaku Pelan namun pasti Sebuah tangan terjulur keluar Dari balik tembok Di samping pintu kamar mandi Tangannya pucat pasti Dengan gugu panjang tidak terurus yang menghitam Rambut gimbal panjang berwarna hitam Keluar perlahan Lalu diikuti kaki kecil penuh luka Terkoyak dan membusuk Bau anjir dan bangkai tercium sangat jelas Rasanya ingin muntah Isi perutku bergejolak Memaksanya untuk muntah Tak lagi mampu untuk menahanya Aku memuntahkan isi perutku Cairan hitam pekat Membasai lantai dengan beberapa belatung Yang meliuk-liukkan badannya Nafasku tercekat ditegorokan Wanita di hadapanku ini Sungguh sangat menyeramkan Aku tidak bisa menggerakkan badanku sedikitpun Seolah kakiku dipaku Tubuhku diikat oleh rantai tidak terlihat Ujung mataku telah basah Susah payah aku menahan takut Yang ingin menyeruah keluar Bibirku menjadi keluh Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun Mataku hanya fokus pada makhluk di depan sana Awalnya makhluk itu transparan Kemudian semakin lama Bentuknya semakin jelas Wanita parubaya Dengan wajah rusak Dan gigi hitam bertaring Badannya tinggi besar Bahkan kepalanya menyentuh pelafon kamar Dia memakai gaun putih Dia memakai daun putih kusam Yang telah sobek dengan banyak noda darah Kain di bagian badannya bolong Menampakkan dengan jelas bagian dadanya Yang mencuntai hingga menyentuh paha miliknya Bau anjir itu semakin menusuk hidung Ada bolongan di kepalanya Seperti bekas tembakan Wanita itu semakin mendekat Berjalan perlahan membawa rasa intimidasi Dan bodohnya aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri Bahkan untuk mengeluarkan suara Sangat susah sekali Aku merasakan nyeri bibirku Sakit dan semakin sakit Aku berusaha menggerakkan tanganku Dan berhasil menyentuh bibirku Yang seperti dijahit Dengan tangan bergetar Aku menyentuh bibirku sendiri Dan benar saja Ada tali tipis yang menjahit bibirku Seperti tali untuk memancing Darah memanjiri kedua tanganku Bahkan menetes ke lantai Air mataku sudah tumpah Menerima rasa sakit ini Tidak bisakah bunuh saja aku Daripada menyiksaku Pori-poriku kembali mengeluarkan keringat dingin Tanganku terkuras habis Tenagaku terkuras habis Tubuhku menjadi lemah Aku menatap pasrah wanita itu Terima saja apa yang akan dia perbuat pada aku Tangannya terjulur ke arahku Mengusap bibirku yang basah Dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk Alana Ini ibu Capnya dengan liri Bulir bening menetes jatuh dari mata hitamnya Seolah seperti sihir ajaib Wanita itu pelan berubah Tubuhnya mengecil seperti orang normal Luka, taring, dan bagian tubuhnya tidak normal Semuanya berubah Menampakkan wujud ibuku yang berpakaian serba putih Wajahnya halus dan cantik Aku terkejut seolah tersihir Tapi rasa itu Terkalahkan oleh rasa bahagia Yang tidak dapat tergantikan Air mataku lolos keluar Bundaku bergetar Rasanya teramat senang Bisakah waktu dihentikan sekarang Agar aku bisa berlama-lama ditemani oleh ibuku Dengan rasa kebahagiaan ini Ibuku memelukku dengan erat Dengan tangan hangatnya Air matanya juga enggan berhenti untuk jatuh Maafkan ibu Maaf Ucapnya bergetar Aku menggeleng Tidak bu Ibu tidak salah Ucapku membalas Aku telah salah menilai ibuku Masih ada rasa sayang yang melekat di hatinya untukku Dia melepaskan pelukanya Kini tatapannya serius Seraya memegang erat bundaku Alana Waktu kamu tidak banyak Ingat kata-kata ibu Teguhkan hati kamu Berdoa kepada Allah Minta bantuan sama Allah Jangan biarkan sesuatu yang jahat itu masuk menguasai kamu Kendalikan hati dan pikiran kamu Nah Cuma kamu yang bisa bantu diri kamu sendiri sekarang Ingat Jauhkan pikiran kamu dari hal kotor Ingat Allah Nah Ibu selalu ingatkan kamu untuk sholat lima waktu Minta bantuan sama Allah Aku mengerutkan kening Kenapa tiba-tiba Ibu berbicara seperti itu Aku hendak bertanya lebih jauh Tapi perkataanku Lebih dulu dipotong oleh ibu Jika nanti kakekmu datang Teguhkan hati kamu Jangan mau terhasut oleh kata-kata manisnya Waktu ibu tidak banyak untuk menjelaskan lebih lanjut Maafkan ibu Ibu datang dengan wujud menyeramkan Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini nak Ucapnya lagi dengan matanya yang mengedar ke seluruh ruangan Dia mengembuskan nafas pelan Lalu beralih menatapku Maksud ibu apa bu Aku tidak mengerti Yang penting ingat kata-kata ibu Alana Ingat Allah Teguhkan iman kamu Ibu sayang sama kamu nak Dia mengecup keningku Kemudian dia bangkit Aku tersadar dari lamunan singkatku Kemudian beranjak mencegat tangan yang tidak lagi hangat Dia menoleh dengan tetapan dingin membunuh Aku melepas kenggaman tanganku Kemudian dia pergi menghilang Dalam gelap di sudut ruangan Lagi-lagi lututku melemah Aku memegang jantungku Yang berdetak dua kali lebih cepat Terlalu terkejut dengan kejadian singkat tadi Rasanya sangat aneh Wanita menyeramkan yang kuliah tadi Tiba-tiba saja berubah menjadi ibuku sendiri Kemudian dia melontarkan kata-kata yang bahkan masih kucernah hingga sekarang Teguhkan hati dan iman Ingat Allah Perkataan itu terngiang di kepala aku Aku baru sadar Aku terlalu larut dalam kebedian dunia Terlalu jatuh ke dalam jurang Tidak mengingat yang di atas Selalu mengawasi dan melindungiku Aku beranjak dari duduku Melihat jam yang tertera di ponsel Ternyata sudah pukul setengah satu Waktu berjalan begitu cepat Tunggu Bukankah tadi bibirku terjahit Lantas aku berlari ke lemari besar Yang berada di pojok ruang Menatap pantulan diriku dicermin Aku baik-baik saja Tanpa ada luka sedikitpun Aku mengalihkan pandanganku pada lantai Bersih tanpa noda hitam Atau bercak apapun Sungguh apakah ini ilusi otak Atau benar kenyataan Terlalu sulit untuk aku pikirkan dengan logika Tapi ibu terlalu nyata Untuk dikatakan sebuah ilusi Sudahlah Sebaiknya aku sholat sekarang Aku harus membersihkan pikiran dan hatiku Aku kemudian pergi ke kamar mandi Untuk mengambil air wudhu Kemudian menunaikan sholat Yang telah lama aku tinggalkan Aku menatap rona langit yang memerah Di balik jendela kaca dingin Merasakan angin yang masuk Menyelinap dari berbagai celah ruangan Pikiranku sedari tadi Terasa tidak enak Merasa khawatir Tapi tidak mengerti apa yang aku khawatirkan Perasaan mengganjal yang sedari tadi mengusiku Semua hal yang menimpaku Tentang mahluk itu yang kembali muncul Kemudian memberikan gambaran aneh Seperti cuplikan adegan film Sampai takdir yang dibicarakannya Aku terduduk di ranjangku Membuka jendela kecil yang menghalangi Merasakan setiap hembusan angin Menatap bulan dari balik jendela kaca yang dingin Membuatku larut dalam diam Bentuknya yang hampir bulat sempurna itu Semakin membuatku berdeca kagum Hanya sinar bulan yang masuk ke ruangan ini Temaram Namun sangat indah Aku ingat dengan jelas kejadian tembok hari Saat dia memarahiku Karena mengira aku yang membunuh ibuku sendiri Lantas hal apa yang perlu dia bicarakan Aku bisa melihat kemarahan itu Terbaca jelas di matanya Dan itu ditunjukkan untukku Apa dia mencoba untuk memenjarakanku lagi Aku bingung apa yang harus aku lakukan Menemuinya atau tidak sama sekali Tapi aku kan tidak bersalah Kenapa aku harus takut dipenjara olehnya Jika aku tidak datang Maka dia akan semakin yakin Bahwa aku yang bersalah Tapi jika aku memberanikan diri untuk datang Apa yang akan terjadi setelahnya Tidak Dia hanya ingin berbicara Bukan membunuh atau melakukan hal buruk pada aku Berdoa saja besok bukan hari terakhirku Menghirup udara di dunia ini Siang ini seperti janji yang dibuat oleh Om Adam Dengan sebelah pihak Aku menunggunya di taman kota terdekat dari kosku Sudah sekitar 15 menit yang lalu Dari janji bertemu Tapi dia belum juga sampai Dia tidak memberitahukan di mana taman kota yang ia maksud Hanya taman kota Tidak diberitahukan lokasi yang tepat Sedangkan ada banyak taman kota di Jakarta Aku jadi berpikir Apa aku salah memilih taman Atau dia hanya mempermainkanku Pikiranku sudah kemana-mana Bahkan semakin liar Berpikir melewati batas logika Aku sendiri pun tidak paham Dengan cara berpikirku yang mulai aneh Aku sudah berniat untuk pergi dari tempat itu Jika saja klakson mobil di belakang sana Yang terasa semakin mendekat Kemudian berhenti tepat di depanku Aku berdiri mengamati siapa yang akan keluar Dari mobil sedan hitam yang tampak mewah itu Boleh ku tebak Dia mungkin saja Orang yang membuat janji temu sepiak itu Dan benar saja Belum sempat aku berpikir jauh untuk mereka Dia telah keluar dari mobil Melewati pintu bagian depan pengemudi Dia berjalan mendekat ke arah aku Kita makan dulu bagaimana Ini sudah masuk jam makan siang Aku hanya mengangguk Jujur aku tidak dekat dengan keluarga ku sendiri Aku hanya bertemu om Adam dua kali Itu pun karena dia mempunyai urusan dengan ayah Dan itu pun dulu sekali Sepanjang perjalanan Tidak ada satupun dari kami bicara Seolah hal itu hanya membuang waktu dan tenaga Aku keluar dari lamunan di salah satu ruang otaku Melihat ke arah depan Kami berhenti di salah satu restoran yang cukup mewah Saya mengajak kamu untuk ketemu Bukan tanpa tujuan Memangnya Om mau ngomong apa sama saya Tanya aku memberanikan diri Sebelumnya Saya mau minta maaf Atas semua perilaku kasar dan tutuan saya sama kamu Saya tahu saya salah Saya terlalu emosi Dia menatapku lekat-lekat Dengan tangannya yang sudah rapi terlipat di atas meja Tidak apa-apa kok om Dia mengangguk singkat Kemudian melanjutkan kembali pembicaraannya yang tertunda Ini tentang orang tua kamu Dan juga takdir kejam pemberian kakekmu Saya pikir kamu harus tahu tentang ini Kamu pasti ngerasakan banyak hal aneh yang terus menimpa kamu kan Yang sangat sulit untuk dinalar Aku mengangguk antusias Saat mendengar ucapannya Benar Pasti ada penjelasan atas semua kejadian itu Yang secara tiba-tiba saja mengambiliku Kembali pada 19 tahun yang lalu Tepatnya 27 September Tahun 1998 Awal dimana semua itu dimulai 27 September 1998 Lelaki parubaya itu Berjalan dengan Berjalan dengan tubuh penuh luka lebam Dijalan sepi dengan lampu redup sebagai penerangan Malam saja sepertinya enggan untuk memberi hangat Hanya dingin yang menghantar masuk ke dalam tubuh Dia duduk di emperan toko Kakinya sudah lemah untuk menopang berat tubuhnya Pandangannya sudah kabur Karena pending di kepalanya yang menyerang tanpa ampun Jangan tanya dari mana dia mendapatkan semua luka lebam Yang semakin berubah warnanya menjadi keungguan Jika saat sejam yang lalu Dia tidak berpikir untuk nekat mencuri di toko prihasan Dia cukup bersyukur Karena tidak dilaporkan pada pihak yang berwajib Malam sudah semakin larut Bulan purnama saja turut sedih dengan kondisi mengenaskan Pria parubaya itu Perutnya sudah berbunyi minta diisi Tapi sekedar membeli nasi pun sangat susah Bayangan tentang anak-anaknya yang tersenyum itu Membuatnya menarik kedua ujung bibirnya untuk tersenyum Walau diringin dengan suara rintihan menahan sakit Dia rela tidak makan Dan juga menahan pedih Asalkan anak-anaknya dapat makan Dan juga mendapatkan sekolah yang layak Perutnya seakan sudah gebal Hanya diisi dengan air putih Dan nasi basi yang tidak layak untuk disebut makanan Dia meneguk ludahnya dengan kasar Kesadarannya sudah semakin hilang Matanya sebab karena tangis yang sudah membanjiri sedari tadi Berakhir dengan tubuhnya Yang tergulai lemas di lantai dingin penuh debu Dia membuka matanya Setelah berjam-jam tidak sadarkan diri Menahan masuk sinar putih Yang menembak langsung retina matanya Tubuhnya terasa remuk dan sakit Walau tidak sesakit tadi Dia bangun dari tidurnya Terduduk di ranjang kecil Dalam ruangan asing yang tidak tahu di mana Memeriksa wajahnya Yang sepertinya diberi sedikit salep Dan beberapa plaster yang menempel Kemudian disibakannya kain tipis yang digunakan sebagai selimut Menuju pintu kayu yang tampak usang Namun belum sempat dia membuka pintu Pintu itu lebih dulu terbuka lebar Menampakkan lelaki tua dengan uban yang memenuhi kepalanya Beserta kulit keriput yang tidak luput menjadi perhatian Kamu sudah bangun Tanyanya basa-basi Kemudian mengarahkan pria di hadapannya Untuk duduk di kursi dekat jendela kamar Kemudian meletakkan segelas air putih di atas meja Dia sendiri duduk di seberang lelaki yang tampak bingung itu Minum dulu Ucapnya seraya menyodorkan air yang dibawanya Nama kamu? Ratra pak Ratra Sanjana Pria bernama Ratra itu Kemudian meminum air yang telah disodorkan untuknya Meneguknya sampai habis Makasih minumannya pak Ya sama-sama Sesaat mereka hanya berbagi senyum Namun kembali membuka pembicaraan Bapak sendiri siapa namanya pak? Kok saya bisa disini ya pak? Canggung dan segan Itu yang dirasakan oleh Ratra sekarang Tangannya hanya diselipkannya di antara pahanya Saya pak Joko Sebut saja seperti itu Saya menemukan kamu di emberan toko Dan kamu tidak sadarkan diri Lebam-lebam lagi mukanya Maaf jika saya telah lancang membawa nak Ratra ke rumah saya Saya pikir tidak baik kalau kamu di emberan toko gitu Mau ke rumah sakit juga jauh Lelaki tua itu Menyungkingkan senyumannya Dengan penuh rasa sopan Saya yang seharusnya meminta maaf pak Karena sudah merepotkan bapak Sekali lagi terima kasih ya pak Bapak sudah menolongin saya Sama-sama nak Ratra Kita sebagai manusia harus saling membantu Jika boleh tahu Kenapa nak Ratra bisa lebam-lebam gitu mukanya Ratra menggaruk tanggungnya Yang tidak terasa gatal Seraya tersenyum kiku Ya begitulah pak Kesulitan ekonomi Alhasil saya berbuat hal yang tidak baik Seolah kode itu sangat jelas Dan mudah untuk dibahami Pak Joko langsung mengaguk Lalu memberikan senyum seorang ayah Beserta tatapan yang sulit diartikan Saya paham maksud kamu Mau saya kasih tahu Cara biar dapat uang banyak Kamu bisa biayain Anak-anak kamu kuliah Uang yang tidak bakalan habis Sampai tujuh turunan Ratra gelap mata Hanya satu di pikirannya sekarang Masa depan anak-anaknya Tidak peduli bagaimanapun caranya Jika menyangkut anak-anaknya Akan dia jebankan Sudah dua hari Ratra berada di rumah pak Joko Dia enggan untuk pulang Sebelum menuntaskan apa yang dia pelajari Malam ini tepat tengah malam Pak Joko selaku tuan rumah Mengajak Ratra untuk pergi ke rumah kubuk reyot Yang letaknya tidak jauh dari rumah pak Joko Sedikit menjorok ke dalam hutan Tapi tidak sampai masuk terlalu dalam Rumah itu sangat kecil Kusam dan hampir ubu Karena termakan usia Dindingnya dari kayu jati Dengan daun-daun kering yang merumbai Sebagai atap Kas rumah pedesaan yang asri Apakah kubuk itu bisa disebut rumah Sedangkan saat masuk ke dalam Hanya didapati sebuah ruangan kecil Dengan meja kayu dan bangku yang cukup Untuk beberapa orang duduk Ada satu ruangan lagi di pojok ruang Dengan pintu kayu berwarna coklat tua Yang selaras dengan warna rumah Pak Joko mengarahkan rata ke ruangan itu Dengan pelita di tangannya sebagai penerangan Ruangan itu berdebu Gelap dan dingin Tapi terasa sangat sesak Seakan berada di ruangan penuh dengan orang-orang yang berhibitan Sangat berbeda dengan bagian depan rumah Yang terasa lega dan nyaman Ada sebuah meja bundar Dengan alas kain tipis berwarna merah darah Dupa yang berada di tengah meja Menusuk dalam hidung Tak lupa juga senampan kembang tujuh rupa Siap disajikan Di depannya ada sebuah kepala kerbau hitam Dengan tanduk panjang dan melingkar Pak Joko menuntut rata untuk duduk bersilah di bawah Menunjukkan rasa penuh hormat dan segan Kedua tangannya disatukan di bawah dagu Kemudian dia mulai berucap Dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam Seperti mengucap mantra Namun tidak ada yang tahu arti mantra tersebut Kemudian menunjuk ke arah rata Yang duduk depat di sebelahnya Dengan jempol kanannya Kemudian menunduk dalam-dalam Kamu silakan maju selangkah ke depan Ucap Pak Joko sedikit berbisik Seolah mereka tengah menghadap pada raja yang agung Enggan untuk menatap ke arah depan Ratra mengaku kecil Kemudian mengumpulkan keberaniannya Untuk maju selangkah ke arah depan Sebenarnya rata sendiri tidak tahu Apa yang tengah dia lakukan sekarang Perasaan aneh dan kacau yang terus bermunculan di kepalanya Mengatakan ini tidak benar Tapi ambisi dan tekadnya Membuatnya berani berbuat Untuk hal yang bahkan dia tidak tahu konsekuensinya Apa yang ingin dia dapat sekarang Adalah sebuah uang Ada uang maka semuanya akan baik-baik saja Itu yang dipikirannya selama ini Uang bisa membeli segalanya Ikuti perintah saya Gunakan geris kecil di meja itu Untuk menggores sedikit ujung jari kamu Kemudian beri tiga tetes darah ke dalam dupa Ratra melakukan semua yang diperintahkan oleh Pak Joko Tanpa rasa takut yang berarti Kemudian sebuah mantra yang entah apa Diucapkan oleh Pak Joko Dengan sangat lantang Memekakan telinga Dan memenuhi ruangan Ratra sudah ingin menutup telinganya Tapi seolah badannya menjadi kaku Tidak bisa bergerak Nafasnya sudah memburu Saat kilatan mata tajam Pak Joko Menusuk jauh ke dalam retina matanya Sambaran petir di luar sana sangat gaduh Seolah tengah bertengkar satu sama lain Cahayanya masuk ke dalam ruangan Penampakan siluet hitam besar di belakang Pak Joko Tingginya bukan untuk orang normal Kepalanya menyentuh plafon ruangan Dengan kuku panjang hitam tidak terurus Matanya merah darah Seringanya sangat tajam Dan juga mengintimidasi Luka bakar mendominasi seluruh tubuhnya Bau anjir dan busuk Segera memenuhi ruangan Kemudian suara berat itu Berdengung di telinga Kini kita buat sebuah perjanjian besar Ku beri kau harta dan kekuasaan Lalu sebuah keabadian Maka serahkan beberapa nyawa untuk ku tanam Dan darah untuk ku makan Lalu sebuah penerus untuk ku Jadikan sekutu di kerajaanku Kelak abadi di sana Suaranya lantang dan tegas Seolah perintah yang tidak pantas untuk ditolak Pak Joko menatap ratra dengan tajam Dengan matanya yang telah membulat cukup besar Kemudian dia mengambil sebuah keris yang cukup besar dan panjang Dari balik baju ke mejanya Mengarahkannya ke lahir Tanpa rasa takut dan ragu Dalam satu kedipan mata Keris itu sudah tertancap Mengalirkan darah segar yang berbau amis Ratra sudah gemetar di tempat Keringat dingin membasahi tubuhnya Bibirnya menjadi geluh Kakinya sudah lemah tidak bertulang Kemudian Pak Joko ditarik oleh makhluk besar di belakangnya Masuk ke dalam gelap Tubuhnya lalu menghilang tanpa sisa Ini pengabdianya padaku Kutanyakan padamu Apakah kesepakatan yang kuberikan kau terima Tiba-tiba suara itu meredam Suara rintian dari Pak Joko Yang meninggalkan bercak darah di lantai kotor penuh debu Ratra hanya bisa mengaguk Tanpa tahu harus berkata apa Kejadian barusan Terlalu membuatnya sangat sok Terkejut dengan apa yang ada di hadapannya sekarang Makhluk itu dan bunuh diri itu Apa sebenarnya ini semua Makhluk itu mendekat ke arah Ratra Yang sudah terpaku oleh bumi Mengusap kasar wajahnya Dengan tangan yang penuh luka bakar Dan berbau sangat busuk Bahkan Ratra bisa melihat dengan jelas Nanah yang keluar di setiap ruang tubuhnya Mantra yang sampai sekarang Ratra tidak mengerti apa Berbunyi nyaring mendengung di kendang telinganya Berputar terus di kepalanya Lalu dalam sedikit Semuanya berubah hening Seolah berada dalam ruangan gendap Suara seorang diri Retina mata Ratra membesar Dengan warna merah darah Yang membuat tatapannya juga ikut berubah Bahkan raut wajahnya Seolah itu bukan lagi sosok Ratra Melainkan jiwa lain Yang masuk tanpa diundang Stop Suaraku cukup nyaring Diiringin dengan tangan kananku yang terangkat di udara Tepat di depan wajah Om Adam Dan tangan kiriku memegang erat dadaku Yang terasa berat dan sesak Mukanya tanpa maksud aku melakukan itu Tapi ceritanya barusan Membuatku semakin berpikir jauh Seluruh bulu kuduku meranggak naik Darah yang berdesir di urat tubuhku Bahkan bisa kurasakan Dadaku naik turun Dan jantungku berdetak lebih cepat Aku takut dengan apa yang akan dia ucapkan Bahkan tanpa aba-aba Aku tahu bahwa aku sudah masuk ke lingkungan setan yang dalam Berkataan maluk itu tiba-tiba mengitali setiap ruangan di kepala aku Berputar di otaku Seperti jarum jam yang rusak Pikiran yang ku tanam sedari kecil di kepalamu itu Ku pupuk dengan racun Di setiap lambusan nafasku Yang meradang di kulit lehermu Menyatu dengan daging dan darah Ini takdirmu Wajahku memucat Bibirku keluh bergetar Reflek ku usap leherku Yang terasa dinginkan sembusan nafas kasar maluk itu Mataku sudah menjara ke seluruh ruangan Tapi yang ku lihat Hanya tatapan-tatapan bingung setiap orang Aku mengembuskan nafasku sedikit kasar Lega rasanya Dia tidak bersama kami sekarang Hei Alana Kamu kenapa? Om Adam menatapku dengan bingung Dan dia sangat cemas Merasa aneh dengan kelakuanku Tidak apa-apa kok om Tidak apa-apa Aku harus mengatur nafasku Meletakkan kedua tanganku Menekan pelan padaku Seolah jantung ini ingin melompat keluar Benar kamu tidak apa-apa Aku mengangguk yakin Seyakin yakinnya Om Om tahu cerita itu dari mana om Dan yang om ceritain barusan Masa lalu kakek kan Aku memainkan kuku jariku sendiri Entah dari mana rasa gugup itu datang menyerbu Om Adam menunjukkan senyum lebarnya Yang baru pertama kali kulihat hari ini Sedari tadi wajahnya serius Terlihat ada rasa benci Yang tersirat jelas di kilatan matanya Saat tadi bercerita Seolah terpaksa membuka bangkai yang ingin dia tutupi mati-matian Ya Itu kakek kamu Om merasa kamu harus tahu terlebih dahulu masa lalu itu Agar paham dengan apa yang terjadi setelahnya Dia merapikan sebentar ujung bajunya yang kusut Lalu kembali berbicara Dengan tatapan intens miliknya Om dulu terlalu kecil untuk paham hal itu Ayah dan nenek kamu sudah menentang hal itu Sejak pertama kali tahu kakekmu bersekutu dengan setan Om baru sadar Saat ibu om Nenekmu Meninggal Meninggal Bukan karena sakit keras Tapi tumbal yang dilakukan suaminya sendiri Setelah itu ayah kamu pergi Menjauh dari keluarganya sendiri Terutama ayahnya Om juga baru dapat kabar dari dia Setelah setahun dia tidak kasih kabar sama sekali Tahu-tahu dia sudah berkeluarga Lalu tiba-tiba ayah kamu meninggal Dibunuh oleh rekan bisnisnya Bukan Saingan bisnis keluarga Sanjana Pewaris keluarga Kerta Yang sekarang sudah gulung tikar Aku mencernah semua perkataan om Adam dalam diam Semua kematian di keluarga ku saling terkait Seolah bukan lagi takdir yang bermain Tapi ulah tangan manusia Dalam keluarga Sanjana Yang mengendalikan takdir itu sendiri Ini benar-benar lingkaran setan yang membutuhkan Dan aku termasuk di dalamnya Om Adam tahu cerita itu dari Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku Om Adam lebih dulu mengeluarkan Sebuah buku jurnal tebal Dengan sambul coklat yang tampak usang dan tua Dengan sebuah nama di sambul depannya Yang mampu membuatku terbelalak Ratra Sanjana Buku kakekmu Dia punya kebiasaan menulis di buku harianya Ini hanya salinanya Buku yang asli masih di perpustakaan miliknya Jadi jangan khawatir Semuanya terlalu rumit Seperti berada di labirin tanpa ujung Dengan ribuan cabang menyesatkan Dan aku harus memecahkan semua teka-teki itu sendiri Aku menatap buku harian Yang lebih mirip jurnal tebar bersambul coklat Di atas meja belajarku Dengan nama sang pemilik Yang terpampang jelas di depannya Cerita kelam kakekku Beberapa jam yang lalu Yang terkuak dari mulut anaknya sendiri Membuatku masih terkejut Bahkan tidak habis pikir dengan hal itu Aku tidak pernah sampai berpikir Jika ini semua Saling terkait dengan benang merah tanpa wujud Jadi aku ini Akan menjadi tumbang Untuk persembahan yang dilakukan oleh kakekku Tapi kenapa ini seperti ujian hidup Untuk menentukan jalanku di akhirat Atau memang seperti itu Jika aku menjadi tumbal Apa aku akan termasuk ke dalam sekutunya Sungguh ini semakin membuatku frustasi Aku mengacak rambut belakangku Menarik nafas dalam-dalam Hingga rongga pernafasanku Penuh oleh oksigen Lalu mengeluarkannya dengan suara keras Aku duduk di kursi Membulatkan tekat untuk menyelesaikan Permasalahan Yang tidak berujung ini Membuka buku harian milik kakekku Tulisan tangannya sangat rapi Tapi kenapa di setiap tulisan yang dia toret di kertas itu Menyimpan banyak keraguan dan kecemasan Entah ini hanya pemikiranku atau bukan Tapi itu seolah terbaca sangat jelas Di setiap pemilihan katanya Aku membaca satu persatu kalimat Yang terus terngiang di kepala aku Bagaimana dia menumbalkan istrinya Yang bahkan sangat dia cintai Bahkan disini dikatakan Bukan dia yang mengambil keputusan Dan juga segala tindakan yang dia lakukan Seolah ada pengendali dalam dirinya Lalu aku sampai pada cerita ini Dulu Pafsiratra Sanjana Malam itu istri dan anak sulungku Sangat marah besar atas keputusan bodohku Yang memang membuat perjanjian dengan setan Kupikir kehidupan kami pasti akan lebih baik Dan memang itu terjadi Aku membuat keputusan itu Juga bukan untuk diriku sendiri Tapi untuk istri dan anak-anakku kelak Agar bisa hidup enak Tanpa kekurangan sesuatu apapun Tapi malam tragis itu telah datang Bodohnya aku yang tidak memikirkan efek samping perbuatanku sendiri Semuanya pasti ada timbal baliknya Istriku sakit keras secara tiba-tiba Tubuhnya mendadak lumpuh dalam semalam Bahkan matanya tidak lagi bisa bergedip Mulutnya tidak lagi bisa bicara Bahkan dia kesusahan untuk bernafas Aku sudah membawanya ke setiap rumah sakit di kota Tapi apa yang ku dapat Hanya gelengan kepala Dan ucapan kata sabar Aku tidak membutuhkan semua itu Yang kubutukan adalah kesembuhan istriku Lalu setelah tiga hari tubuh istriku Menimbulkan bau busuk yang menyengat Mengeluarkan nanah dan berlandir Kulitnya luka dan penuh dengan borok Ini semua kesalahan ayah Lihat apa yang terjadi pada ibu Ini pasti akibat dari semua perjanjian sesat itu Danu berteriak di depan wajahku Air matanya sudah jatuh cukup banyak Bahkan menetes ke lantai kamar Dia bergerak kembali mendekati ibunya Mengelus bunggung tangan yang tidak lagi mulus Tanpa rasa cici Aku menatap nanar istriku sendiri Yang terbaring seperti mayat hidup Hatiku tersayat oleh ribuan pisau tajam Aku tahu ini semua kesalahanku Tapi Aku juga bingung Apa yang harus aku lakukan Ayah tahu ini kesalahan ayah Maaf Maafkan aku Rin Aku ingin menghampiri istriku Tapi tubuhku lebih dulu dialangi oleh Danu Dengan lengan kekarnya Mau ngapain? Mau nyakitin ibu lagi? Ayah keluar sekarang Keluar! Ini memang pelakuan yang pantas untukku Danu sudah kembali duduk di samping ibunya Saat aku sampai di abang pintu Dan Adam yang hanya bisa menangis Tanpa sepatah katapun Dan malam itu juga Aku kehilangan belahan jiwaku Melihat istriku sendiri Mengembuskan nafas terakhirnya Dari ambang pintu kamar Danu pergi dari rumah Seminggu setelah ibunya meninggal Dan Adam yang masih kecil Menolak untuk ikut dengan Danu Aku tidak tahu alasannya Tapi jawaban mengejutkan Kudapat dari Adam Ayah sendiri yang bilang Aku tidak boleh ikut bang Danu Atau bang Danu akan mati Aku tersentak dengan ucapannya Jantungku tiba-tiba memberikan sensasi terkejut Dan bertetak dua kali lebih kencang Aku tahu ini bukan perbuatan dan ucapanku Dan kematian istriku Bukan juga ulaku Tapi maluk di ruangan ujung lorong Yang mengambil keputusan Memanipulasi semua perilaku Dan juga ucapanku Ada apa Aratra? Kau menyesal dengan keputusan yang kau buat temboh hari? Iya Aku sangat menyesal Aku mau membatalkan semua perjanjian itu Tentu kau tidak bisa Ini semua adalah konsekuensi yang harus kau tanggung Dan membatalkan perjanjian Adalah keputusan yang jauh lebih salah Kau memberkeruh keadaan Mantra aneh Yang tidak pernah ku dengar sebelumnya Bahkan bukan termasuk mantra yang ku pelajari Kemudian mulutnya berhenti bergerak Berpindah ke tangannya Yang kemudian mengusap seluruh wajahku Mengembuskan angin dingin di leherku Dan sejak saat itu Ambisiku akan harta Dan juga kekuasaan Menguasai seluruh otaku Semua ucapannya Aku setujui Tanpa terkecuali 13 Mei 2014 Aku mendapat kabar Bahwa Danu meninggal dunia Mayatnya ditemukan di pabrik terbengkalai Dalam kondisi yang mengenaskan Seketika hatiku hancur bagaikan terbas batu Aku menyuruh Tony orang kepercayaanku Untuk menyelidiki hal itu Bahkan tanpa perlu diselidiki Aku sebenarnya sudah tahu Siapa yang membunuh pewaris keluarga Sanjana Tanganku sudah mengepal Menahan amarah yang ingin berontak keluar Asap yang keluar dari kedua telingaku Semakin memanas Emosiku memuncak Meminta dimundahkan Bukankah sudah jelas Mengganggu keluarga Sanjana Adalah dosa besar Yang tidak bisa dimaafkan Danu memang tidak pernah mau pulang Apalagi bertemu denganku Tapi aku selalu menyuruh bawaanku Untuk mengawasinya Dia punya pasion untuk menjadi pewaris sejati Tapi Setan itu tidak setuju Dengan keputusanku Karena si Danu Yang sudah menolak dengan keras dari awal Siangnya aku mendapat Informasi yang lebih Danu sedang dalam perjalanan bisnis Di perusahaan tempat dia bekerja Tapi kabar bahwa dia menjadi pewaris keluarga Sanjana Menyebar dengan cepat Lalu musuh buru itu membunuh Danu Sepertinya dia sedikit mengalami gangguan mental Terlihat dari tindakan tidak berotak Sudah ku katakan Aku akan membalaskan dendamku Nyawa dibalas nyawa Aku tidak bisa berhenti Menahan nafas di setiap kalimat Yang telontar jelas penuh dendam Dan juga amarah Jayakarta Ayah dari temanku Dia yang membunuh ayahku Lalu dia ditemukan mati gantung diri Di rumahnya sendiri Kemudian ayah Amira Jayakarta ditemukan mati bunuh diri Dengan melompat dari atap rumahnya Aku menutup mataku rapat-rapat Mencerna ulang setiap kata yang ditulis kakekku Dia melakukan pembalasan dendam yang bertahap Dan juga hati-hati Tentu dengan bantuan makhluk bejat mengerikan itu Bahkan membayangkannya saja Aku tidak sanggup Tapi satu hal yang membuatku bertanya-tanya Makhluk itu yang membunuh ayah Amira Tapi kenapa harus menggunakan wajahku Sebagai topeng wajah bejatnya Sampai sekarang aku masih tidak terima Dan belum menemukan titik terang dari permasalahan itu Tapi sebuah kata takdir Dan pewaris keluarga Sanjana Kemudian terngiang di kepala aku Seolah itu adalah akar dari persoalan ini Aku berjalan ke arah dapur Yang berada di ujung ruang Sesekali menyapa beberapa penghuni kos lain Yang berpapasan denganku Hari sudah mulai sore Dan perutku merontak ingin diberi makan Padahal siang tadi Aku sudah makan cukup banyak Bersama Om Adam Apa benar jika terlalu banyak berpikir Bisa menguras energi Dan juga tenaga Dan hasilnya perut yang keroncongan Dan aku merasa sedikit dehidrasi Niatnya aku ingin memasak nasi goreng di dapur Tapi sepertinya hal itu harus kurungkan Saat bahan makanan tidak ada Di lain tempat Tuhan Besar Sanjana Masih betah duduk berlama-lama di kursi kebesarannya Kakinya yang lembut total Memaksanya untuk tetap duduk diam Memanfaatkan kursi roda yang biasa digunakan sehari-hari Bahwa serta olehnya remote control berwarna hitam Dengan ukuran kecil itu Untuk menjalankan kursi rodanya Beberapa jam yang lalu Dia meminta tangan kanannya itu Untuk membantunya Duduk di singgah sananya Tentu di ruang kerjanya Dengan senderan besar yang terasa empuk Dan berwarna merah itu Dia memejamkan matanya rapat-rapat Menarik pelan nafasnya Mengetuk-ngetuk jarinya di tumbuhan kursi Sudah berjam-jam dia menunggu Tapi seseorang yang ia tunggu Bahkan tidak menunjukkan sedikitpun batang hidungnya Dia membuka matanya lebar-lebar Lalu meluruskan kembali posisi duduknya Saat suara ketukan pintu terdengar cukup nyaring Masuk Ucapnya dengan suara berat Ada apa ayah? Lelaki tinggi tekap itu kemudian masuk Duduk di sofa tunggal berwarna hitam Di dekat rak buku Jaraknya cukup jauh Dengan singgah sana ayahnya Tapi posisinya tepat berhadapan langsung Dengan Tuan Sanjana Kamu cukup berani Membongkar bangkai yang kututup rapat-rapat Terlebih pada gadis itu Itulah Tuan Sanjana Dia tidak mengenal bahasa bahasi Hanya untuk segedar terlihat ramah Langsung ke inti pembicaraan Adalah sifat dari Tuan Sanjana Adam terkaikah Setelah mendengar perkataan ayahnya barusan Hal inikah yang membuatnya dipanggil keruangan ayahnya Membicarakan bangkai yang sudah lama terkubur Dia memberitahu ayah Lucu sekali Kenapa? Ayah takut Tanyanya dengan santai Tanpa ada rasa terintimidasi sama sekali Jika orang lain Mungkin sudah bisu bagai patuh Berada di satu ruangan dengan Tuan Sanjana saja Sudah membuat mereka mati kutuh Atmosfer di ruangan ini Semakin gelap dan suram Ditambah emosi yang sepertinya akan semakin meledak Kamu tahu Apa yang kamu lakukan ini Adalah kesalahan besar Belum saatnya dia tahu Permainan ini masih di tengah jalan Kamu menggali kuburanmu sendiri Adam Semakin banyak hal yang dia tahu Maka semakin cepat waktu kematianmu Seolah itu hanyalah sebuah ancaman tidak berarti Adam menangkapinya dengan acu Malas dengan semua perkataan omong kosong Yang keluar dari mulut lelaki busuk itu Kebenciannya sudah menggunung Kepada lelaki yang sudah membesarkannya itu Dari dulu dia sudah ingin keluar dari rumah penuh dosa ini Tapi dia selalu kembali Yang bahkan dengan cara yang tidak pernah ia mengerti Bahkan tanpa diberitahu pun dia tahu Siapa yang melakukan hal ini padanya Dia berhak tahu Siapa yang tengah mempermainkan hidupnya Siapa yang membawanya ikut masuk ke lingkaran sesat ini Dan lucunya Itu kakaknya sendiri Aku bahkan tidak takut dengan semua ancamanmu ayah Tuan Zanjana telah murka Suara gebrakan meja Terdengar sangat nyaring Menggema di ruangan besar itu Emosinya telah meledak Bagai gunung api yang memuntahkan semua isi perutnya Sebuah kemarahan yang tidak lagi bisa dibendung Perkataan Adam membuatnya tidak lagi bisa menahan emosi Yang sedari tadi ditutupnya dalam-dalam Ayah sudah memperingatkanmu Adam Kau tahu Alasan ayah memperlambat semua permainan ini Memberikanmu waktu lebih untuk berpikir jernih Memperingatimu ratusan kali Agar tidak lagi bermain-main dengan api Ayah mencoba untuk tidak menuruti keinginannya Menjadikanmu sebagai santapan Tapi kamu melewati batas yang telah ayah buat Adam terperanjat Bangkit dari duduknya Mencerna baik-baik perkataan ayahnya barusan Ia melangkakan kakinya dengan cepat Mendekat ke arah ayahnya Maksud ayah apa? Sekarang terbaca jelas di wajahnya Rasa panik dan gugup yang menyerangnya Bagaimana yang melesat cepat Ayah sudah peringatkan kamu malam itu Jangan temui gadis itu Terlebih menceritakan hal ini Sekarang dia murka Adam Rencana yang dia susun rusak Dia ingin membawa gadis itu baik-baik Jika gadis itu melarikan diri Maka semuanya selesai Tidak ada lagi cara baik-baik Adam berlari Melangkakan kakinya selebar mungkin Menuju garasi Menjalankan mobilnya dengan kecepatan di atas normal Nafasnya menggebu Dia tidak tahu apa yang dia lakukan Adalah kesalahan paling fatal dalam hidupnya Sok ingin membantu orang lain Tapi sekarang Dirinya lah yang sebenarnya harus dibantu Mengikuti alur diam dan pura-pura tidak tahu Adalah hal yang seharusnya dia lakukan Bukan malah menenteng dan menyerahkan dirinya tanpa dia sadari Adam semakin melajukan kendaraannya Yang harus dia lakukan sekarang adalah Mengambil salinan buku itu Adam tahu bahkan sangat tahu Dia egois Mementingkan dirinya sendiri Tapi itu adalah cara satu-satunya Untuk keluar dari lingkaran setan Yang tidak pernah dia inginkan Adam menghentikan mobilnya Di sebuah kos-kosan putri yang cukup besar Bangunan itu berwarna putih polos Dengan taman kecil di kedua sisinya Jalan setapak berkerikil yang berada di tengah Menjadi pemisah Terhubung langsung dengan pintu utama Adam berlari kencang Tanpa peduli dengan semua halangan Atau tatapan bingung semua pengunikos Yang dia pentingkan sekarang adalah Membakar salinan itu Dia berbelok ke arah kanan Menuju kamar paling ujung Di depan tanggal lantai dua Beruntungnya dia atau Tuhan Tengah memihak padanya Pintunya tidak terkunci Memudahkannya untuk masuk ke dalam Tapi tentu semua tidak akan berjalan dengan mulus Ibu Ani sang pemilikos Mendatanginya dengan wajah yang gusar Tentu saja Siapa yang tidak akan marah Jika orang asing Tiba-tiba masuk ke rumahnya tanpa tahu permisi Dan juga sopan santun Saat melihat Adam yang datang dengan amarah Dan sifat kasarnya Membuat semua pengunikos Tidak nyaman dan takut Beberapa orang langsung memberitahu Bu Ani Yang kebetulan rumahnya tepat di depan kos Maaf mas Anda perlu apa Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat dan juga etika Anda Saat Anda sedang bertamu Bu Ani berdiri tepat di depan pintu kamar kayu berwarna coklat Dengan plat gantungan yang bertuliskan Alana Tangannya dia lipat di depan dada Dengan wajah kesal dan menahan amarah Saya ada perlu dengan keponakan saya Adam tidak kalah gusar Wajahnya sudah memerah Nafasnya masih berusaha diatur Perasaannya semakin tidak menentu Takut-takut semuanya akan terlambat Takut-takut malam ini adalah Hari terakhirnya Bu Ani menanyakan apakah Alana ada di kamarnya Pada salah satu pengundi kos Lalu dijawab dengan gelengan kepala Kemudian dia mengibaskan tangannya ke samping Menyurus semua pengundi kos yang sedari tadi menonton pertunjukan itu Untuk masuk ke dalam kamar masing-masing Itu bahkan tidak cukup untuk mengurungkan niat mereka menguping Berdiri mengintip dari balik pintu Alana tidak ada di kamar Jadi maaf Mas tidak bisa menemuinya sekarang Dan silakan keluar dari tempat ini Rahangnya mengeras Lalu ia mengacak rambut belakangnya frustasi Adam keke ingin masuk ke dalam Mencari benda yang sekarang membawanya berdiri di ambang batas kematian Hidup atau mati Saya perlu mencari barang saya ada di dalam Maaf mas Tidak bisa Bu Ani tidak mau kalah Mengangkat kedua tangannya di udara Tepat di depan wajah Adam Menghalangi aksesnya untuk masuk Adam mengembuskan nafas kasar Yang terdengar cukup nyaring Bu Saya kesini karena hal penting Ibu yang tidak tahu apa-apa sebaiknya jangan ikut campur Hidup saya dipertaruhkan Bu Sekarang lebih baik Ibu Minggir Adam menaikkan suaranya Membuat Bu Ani membeku di tempat Terkejut dengan suaranya yang seakan adalah Perintah dan tidak bisa dibantah Dia melangkakan kakinya untuk masuk Menghempas kasar daun pintu itu Menjarah seluruh ruangan tanpa terkecuali Mencari sebuah kunci kehidupannya Bu Ani ingin masuk ke dalam Menyeret Adam keluar dari kamar Alana Tapi hal itu Sungguh belum telaksana Daun pintu kayu itu terhempas Tertutup rapat tanpa ada yang menutupnya Adam mematung di tempat Menolehkan kepalanya pada pintu kayu yang terhempas menutup dengan sangat rapat Bibirnya bergetar Jantungnya berdetak dua kali lebih cepat Seakan ingin terbirit Untuk kabur keluar menyembunyikan dirinya Pintu itu terhempas dengan sendirinya Bahkan di saat angin tidak sedang berhembus Sunyi dia mengintimidasi Kelam dan jahat Yang Adam merasakan sekarang Auranya sangat gelap Kelam Dan penuh amarah Menyelimuti ruangan kecil ini Dingin Terlalu dingin untuk ruangan yang tertutup dengan rapat Meminimkan akses angin malam untuk masuk Bulu kuduknya berdiri Kakinya seakan di paku bumi Tubuhnya basah oleh keringat dingin yang keluar dari pori-pori tubuhnya Matanya fokus pada sudut ruang Yang tampak menyeramkan Gelap Gelap Bahkan terlalu gelap Mata ini tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya Seolah menyembunyikan hal itu rapat-rapat Kau bermain-main denganku Adam Ayamu sudah memberitahumu secara baik-baik Hal ini yang membuatku sangat membenci dirimu Keras kepala Suara itu menggema di ruangan Menciptakan dengung tidak berkesudahan di telinga Hembusan nafas kasar dan dingin di leher lelaki muda itu Seolah bagai ujung mata pisau yang sangat tajam Menggores kulit yang tengah kehilangan keberaniannya Mulutnya membisu Menghilangkan salah satu inderanya Rasa takut itu menyerangnya Kemudian hal lain membuatnya semakin dibisukan oleh bumi Sakit sangat sakit Seperti ada benang kasar yang menjahit mulutnya Tidak sedikitpun membiarkannya untuk bersuara Adam mengangkat kedua tangannya Melihatnya dengan jantung yang semakin membunca Nafasnya sudah tidak teratur Ia sudah kehilangan semua keberaniannya Meninggalkan takut yang semakin menjadi Mengeluarkan bulir bening dari ujung matanya Cairan merah kental itu Terus menetes keluar Membasahi lantai dingin yang tidak lagi putih Melainkan merah karena darah Mulutnya tidak henti-hentinya mengeluarkan cairan itu Mengalir seolah diisinkan untuk keluar Hidung dan matanya terasa sakit Bahkan amat sakit Mungkin tidak ada yang sanggup melihat kondisinya sekarang Matanya bengkak dan membiru Hidungnya pelan hancur Mengeluarkan darah segar Yang bahkan seperti hujan menetes tanpa henti Kemudian menimbulkan sebuah penjolan kulit tipis Seperti kulit yang melepuh Karena tersiram air panas Mengeluarkan nanah yang bahkan baunya menyengat Dadanya sesak melebih batas Tidak ada lagi maaf buatmu Adam Semuanya sudah selesai Gadis itu sudah tahu Walau tidak semua Ini akhir dari hidupmu Salahmu telah melanggar batas Yang sudah ku tetapkan dengan sangat jelas Kau tahu konsekuensi apa yang akan kau dapat Tapi kau selalu menganggap itu remeh Kau tahu aku tidak pernah bermain-main dengan ucapanku Tidak ada lagi cara baik-baik Adam Gadis itu akan berusaha melawan Cepat atau lambat Kematianmu adalah takdir akhirmu Tumbal ke enamku Kalimatnya berakhir disitu Meninggalkan seringai tajam mengerikan Menampakan deretan gigi putih bertaring miliknya Kekehan itu tipis terdengar Bersamaan dengan mata merahnya Yang semakin membulat Seakan ingin keluar Bibirnya kembali berucap Kali ini dengan kalimat asing Yang seperti tidak memiliki arti Kepalanya terasa pening Kakinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya sendiri Badannya seakan remuk tidak tersisa Suara tulang bahkan sanggup dia dengar Tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan Untuk segedar merintih Atas rasa sakit yang diteritanya Semuanya benar-benar akan berakhir Pikir Adam Lalu matanya menghadirkan gelap Membawa serta tubuhnya yang tidak lagi memiliki raga Terkapar di lantai dingin Dengan darah yang masih setia mengalir Keadanya masih sama Dengan mulut terjahit Dan wajah yang mengeluarkan darah Kaki, tangan, dan juga lehernya telah patah Berputar 90 derajat Kini maluk itu menghilang Membawa serta buku salinan terkutuk Yang dia dekap di tubuh gelapnya Meninggalkan kematian yang sangat mengenaskan Saat itu aku yang sedang di luar Mendapat telpon dari bu Ani Suaranya terengangah Nafasnya memburu Suara keributan di sekitarnya pun Turut membuatku semakin bingung Apa yang tengah terjadi di sana Atau dia yang sedang berada di mana Halo bu, kenapa bu Nafasnya ditarik dulu Tenang dulu bu Aku berusaha menenangkannya dari ujung telpon Tapi sepertinya Itu hanya sia-sia Terdengar suara sirine polisi dari seberang sana Dia mengatakan sesuatu Tapi sungguh tidak jelas Aku tidak bisa mendengarnya Terdam oleh suara di belakangnya yang riuh Pelan-pelan bu Aku tidak mendengar Om kamu nak Om kamu meninggal Jantungku mau copot Kepalaku menjadi pusing Apa yang sebenarnya terjadi di sana Sekarang kamu harus cepat pulang ke kosan Nanti ibu akan ceritakan Segera aku mematikan sambungan telepon Beranjak dari duduku Sampai di kosan Aku melihat mobil polisi Ambulan Warga yang berkerumun Sampai garis polisi yang dipasang Tepat di depan pagar kos Langkahku menuntut untuk Segera masuk ke dalam Tapi terhenti oleh orang-orang Yang menggotong jenazah yang terbucur ke aku Tertutup oleh kain putih Dengan sedikit percak darah di kain Kakiku melemah Berita tadi terngiang di kepala aku Walaupun aku tidak begitu dekat Dengan keluarga aku sendiri Tapi tetap saja Dia adik ayahku Omku Keluarga aku Satu persatu Mereka melangkah menjauh untuk pergi Meninggalkanku yang memang dari awal ditakdirkan Untuk sendiri Dengan segala macam kekejaman dunia Yang tidak pernah sedikitpun untuk berpihak kepada aku Ambulan itu menjauh Dengan warga yang mulai berjalan pergi Meninggalkan kerumunan yang tadi sangat menyesakan Bu Ani memberiku segelas air yang tidak ingin sama sekali untuk ku teguk Beberapa polisi mulai pergi setelah melihat TKP Hanya tersisa beberapa yang mulai menanyai para pengundi kos Termasuk Bu Ani dan aku Apa yang terjadi Bu Kok bisa tiba-tiba Dikos lagi Tanyaku yang gugu Aku menatap lekat-lekat manik mata hitam itu Menuntut penjelasan yang sedari tadi sudah ingin ku dengar Bu Ani mengelah nafasnya pelan-pelan Beralih menggenggam tanganku Yang masih bergeringan dingin Ibu akan ceritakan semuanya Beliau bercerita dengan sangat jelas Bahkan setiap kata yang diucapkan olehnya Tercetak jelas di otakku Tapi yang membuatku bertanya Apa yang Om Adam cari Sampai harus segera seperti itu Dan lagi Apa yang terjadi di dalam kamarku Sampai membuat nyawa seseorang meninggal Dengan kondisi yang mengenaskan Aku mendengar tadi Bu Ani bilang Dia sendiri di dalam sana Lantas bagaimana hal itu terjadi Jika dia seorang diri Iyalah na Ibu sempat mendengar suara orang lagi ngomong di dalam kamar Tapi suaranya tidak jelas Yang satu suara om kamu Yang satu lagi Ibu tidak tahu siapa Suaranya berat Besar Tapi andainya ibu tidak bisa paham mereka ngomong apa Suaranya samar Tapi kok bisa ada orang lain di dalam Apa dia masuk lewat jendela Bagaimana aku bisa tahu Jika yang berada di tempat kejadian saja tidak tahu apa-apa Kepalaku berputar Bekerja dua kali lebih keras Seolah semuanya sudah tersotir dengan rapi Ciri-ciri yang diberikan Bu Ani Terbaca di otakku Seperti cara kerja komputer Hanya ada satu dalang dibalik semua ini Yang mati-matian ingin membuatku menjadi tumbal persembahannya Bu Lana ke kamar dulu ya Kamar kamu sedang dikasih garis polisi Kamu bisa tidur di kamar tari Tadi ibu sudah ngomong sama dia Oh Iya bu Makasih ya Lana permisi Aku melangkah dengan tergesa ke arah kamarku Aku bisa melihat garis polisi yang melintang di pintu Juga noda darah yang masih segar dipiarkan begitu saja di lantai Kamarku yang berantakan Lemari buku yang semula tegak Kini tergeletak lemas di atas lantai Aku mencari lagi buku salinan diari milik kakakku Berharap itu bisa menjadi petunjuk Berharap setidaknya Ada celah untukku melawan Atau mungkin memang ada Hanya aku yang tidak bisa Tapi lagi-lagi Pencarianku hanya sia-sia Nihil Aku tidak mendapatkannya di sudut manapun Seolah hilang bersamaan dengan gelapnya malam Lantas apa yang harus kulakukan sekarang Kepalaku sudah hampir pecah Kumohon berikan aku sedikit petunjuk Mataku masih tidak mau untuk terpejam Terlalu banyak yang aku pikirkan Memaksa otakku untuk terus bekerja Berharap jika masih ada yang bisa aku cari Celah sekecil apapun itu pasti ada Entah di ruang sebelah mana Memori itu bersembunyi Atau entah di ujung mana Celah itu membersih kecil Malam ini aku berdoa lebih banyak Meminta lebih serius Memohon dengan penuh keyakinan Tuhan bersama aku Sekuat apapun Dia tidak akan lebih kuat dari Tuhan yang menciptakannya Karena setiap makhluk Memiliki kelemahannya Sesempurna apapun dia Maka kelebihannya Ada kamufles untuk kelemahannya Agar tidak tampak Menjadikannya lebih menguatkan dirinya sendiri Aku terlelap dalam hanyutan doaku sendiri Air mata yang menetes jauh ke pipi Telah mengering Lelah akan semua hal ini Membuatku memutuskan untuk mencoba tidur Menenangkan sedikit hatiku yang sudah tidak karuan rasanya Lana Alana Kemari nak Ikut bunda Di ujung sana Kita bisa bahagia Ikut bunda nak Mati Mati Kutuk 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 Nafasku memburu Detak jantuku berdetak Dua kali lebih cepat dari biasanya Rasanya sangat sesak Dadaku seakan becah Menghambur tepat di depan mataku Rasanya baru dua menit aku mengejamkan mataku Tapi jam dinding yang berdentum Mengatakan yang sebaliknya Sudah tiga jam aku tertidur Dan sekarang tepat pukul tiga pagi Tadi apakah hanya mimpi Atau hal yang lebih mengerikan dari itu Seseorang dari ujung sana terus memanggil namaku Dengan suara samar Yang nyaris tidak terdengar Tapi suaranya semakin mendekat Dekat dan menekankan gendang telingaku Aku membasu peluh yang terus mengucur dari dahi Seolah telah lari maraton dengan jarak yang paling jauh Aku mengambil gelas kaca dengan air putih di dalamnya Menenguknya hingga tetes terakhir Haus itu yang aku rasakan sekarang Sangat haus sampai-sampai aku tidak sadar Air di dalam teko Telah habis tidak tersisa Tapi rasa haus itu Terus datang tanpa henti Mulutku terasa kering Tuhan Apa yang terjadi pada aku? Aku terlalu haus Terlalu haus Sehingga terasa ini sangat tidak wajar Aku tahu itu kalimat terakhir dari mimpiku Yang terus terngiang di kepala aku Mengakibatkan pusing yang teramat sangat Kepalaku terasa berat Telingaku penuh dengan suara bisikan yang melengking yang panjang Teriakan itu tepat menembak masuk ke dalam Membuat dengungan yang tidak berkesudahan Sakit Sangat sakit sekali Darah segar mulai menetes Terus menetes ke lantai dingin kamarku Aku telah terduduk di lantai Saat menyadari asal darah itu Telingaku terasa panas Mataku terasa sakit Yang kulihat hanya merah yang mengabur Darah itu terus menetes Dari mata hidung telinga Bahkan mulutku Tenggorokanku terasa panas Nafasku terasa sesak Terlalu banyak darah yang keluar Jantungku seakan mau pecah Aku sulit untuk mengambil nafas Ini membuatku Akan mati malam ini juga Kini tenggorokanku terasa tercekik Oleh darahku sendiri Apakah ini akhir dari semuanya Hatiku terus berucap Tidak tenang dari tadi Tolong ambil saja aku Tanpa harus memberiku rasa tercekik Ini sungguh menyakitkan Tanganku terus menggaruk leherku tanpa sadar Seolah mencari cara agar aku bisa bernafas Agar aku tidak terus menggaruk leherku tanpa sadar Agar aku tidak tercekik seperti ini Tanganku terus menggaruk Terus menggaruk Hingga kuku-kuku itu Menancap dalam dagingku Menembus kulit yang mulai terkoyak Menambah rasa sakit yang lebih parah lagi Otakku memerintahkan untuk berhenti Tapi tangan ini Tidak pernah berhenti Walau sedikit pun Seolah tidak ingin tahu apa yang dikatakan oleh otakku Tanganku terus menggaruk semakin dalam Hingga yang tersisa Hanya daging yang memerah Aku tahu ini adalah Akhir masa hidupku Tuan Besar Sanjana duduk di singgah sananya Menatap lekat album kecil yang kembali menyayat duka Sebenarnya apa yang dia inginkan Apa yang ingin ia gapai Kekuasaan Bergelimang harta Atau keluarga kecil bahagia Awalnya semua karena keluarganya Alasannya adalah keluarga Ia ingin keluarganya hidup layak Tanpa kekurangan sedikit pun Tanpa harus bersusah Payah mengeluarkan keringat Untuk mengunya sebutir dua butir nasi Itu yang dulu selalu dia dambakan Ia sudah muak Dengan tatapan merendahkan dari setiap pasang mata Yang menatapnya di jalanan Ia tidak pernah mau hidupnya hancur Dan hampa seperti sekarang Kehilangan satu persatu keluarganya Dibenci oleh orang-orang yang ia sayangi Sekarang telah terlambat Untuk menghentikan semuanya Sangat terlambat Jika ada tombol pemutar waktu untuk mundur Mungkin detik ini juga Dia menekan tombol itu Membiarkan keluarga kecilnya yang dulu menjadi utuh Tanpa harus mengalami pertumbuhan darah seperti ini Semuanya seakan sia-sia Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan Ia siap untuk menjadi tumpal terakhir Dalam perjanjian hidupnya Suara nafas berat dari ujung pintu Mematakan lamunan singkatnya Sudah datang Bisikan pelan dari bibirnya Terbaca jelas oleh makhluk besar berdarah dingin Yang telah menunggunya di depan pintu Seolah bisikan selembut nadi pun ia dengar Persembahan terakhir Sanjana Gadis itu telah siap Ruangan hitam pekat itu Tampak menyeramkan Ditambah lagi dengan Wawangian bunga yang menyengat hidung Asap yang mengepul tipis Menyayat mata menimbulkan rasa perih Ia merenungkan segala perbuatannya Segala hal yang telah dia lakukan hingga akhir Hingga nanti maut menghampiri Mungkin itu akan terjadi Dalam waktu satu jam lagi Semuanya sudah terlalu terlambat untuk memutuskan Terlalu terlambat untuk memutuskan rantai budak di lehernya Terlalu terlambat untuk memutuskan karma jahat yang telah ia buat Maka apapun nanti karmanya Akan ia bawa Hingga liang lahat Sanjana tidak pernah sadar Hidupnya terlalu hamba tanpa rasa Terlalu kelam tanpa cahaya Terlalu sunyi tanpa suara Ia juga sadar Hatinya tengah menjerit penuh penyesalan Bulir halus itu jatuh di pipinya Hingga menetes ke lantai dingin yang terasa kotor Dadanya sesak Kepalanya pusing Seolah semua hal yang telah dia buat Datang beruntun hari ini Menerornya dengan suara teriakan Dan juga umbatan kasar Yang menekakkan telinga Sanjana berdiri dari duduknya Membakar dupa yang telah habis termakan barah Suara langkah kaki di ujung pintu Membuatnya refleks menjauh Makhluk besar itu Meletakkan tubuh gadis lemah itu di tengahnya Lalu menggeram seperti suara auman yang sangat besar Kukunya merubah membesar Menghitam Lalu menajam Matanya merah darah Dahinya mengeluarkan tanduk besar yang menghitam Kikinya mengeluarkan taring Lidahnya terjulur sangat panjang Hingga ke lantai Tubuhnya meninggi Tulang punggung membesar Mengeluarkan tanduk hingga menembus kulit Kemudian tulang ekornya melilit gadis itu dengan kasar Sanjana hanya melihatnya dengan tatapan datar Kemudian mengalihkan pandangannya Saat maluk itu Berusaha menjilat tubuh gadis malang itu Sudah saatnya Sanjana Suara berat dalam itu Memecahkan lamunanya Lantas ia mengambil sebatang lilin merah menyala Lalu membiarkan apinya membakar bunga yang berada dalam naman besar Tangan kanannya telah bersiap mengambil pisau Menyayat pelan tangannya Meneteskannya ke dalam bakaran bunga itu Lalu diteteskannya lagi ke dalam mulut gadis itu Lagi-lagi makhluk besar itu mengaum Memekarkan kuku-kuku jarinya Seolah menahan sakit yang menusuk hingga tulang Sanjana telah siap dengan mantranya Tapi suara teriakan tiba-tiba dari Alana Sungguh mengejutkan Ia terbangun dengan dada sesak Nafas berat dan terisak Kumohon Lepaskan aku Apa yang kalian lakukan? Kakek bersekutu dengan setan Kakek tahu Itu salah kek Lepaskan Lana Kumohon Lana tidak mau terjerumus ke dalam lubang ini Air mata gadis itu sudah mengucur dengan deras Ditambah tatapan memohon yang menyayat hatinya Ingin rasanya Lana pergi dari tempat itu Tapi ia tertahan Oleh rantai sialan ini Yang mengikat tubuhnya Sanjana yang mendengar itu Hanya terdiam Kakek Lana mohon Diam kamu Gertakan itu membuat Lana terkejut bukan main Seolah ia tahu ia harus berhenti untuk terisak Kamu tidak tahu apa-apa Kamu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan Saya capek miskin Saya capek dihina Cuma mereka yang bisa membuat saya dengan cepat menjadi kaya Tanpa harus susah-susah usaha Dan asal kamu tahu Saya tidak pernah menyesali ini Walau saya harus kehilangan keluarga saya sekalipun Istri saya mati Anak-anak saya mati Karena mereka itu goblok Mereka tidak mau menuruti apa yang saya bilang Karena apa? Karena mereka sok suci Orang-orang tolol itu Mereka akan selamat dan hidup kaya raya seperti saya Jika mereka mau menurut Bohong Sanjana berbohong Jauh dalam hatinya Dia sangat menyesal atas Dia sangat menyesal atas apa yang dia perbuat Atas karma yang telah dia terima semasa hidupnya Sanjana ingin menangis sekarang rasanya Terduduk sendiri di ruangan ini Mengulang kembali di mana semua ini belum ada Hanya ada keluarga kecil bahagia tanpa duka Aku tidak yakin kakek tidak menyesal Mata tidak akan pernah berbohong kakek Lana tahu kakek tidak mau seperti ini kan Tapi setan-setan itu Setan-setan sialan itu Diam kamu Kali ini makhluk itu telah murka Emosinya telah sampai patas Tidak ada lagi maaf atas apa yang Alana ucapkan Tangan besar dan dinginnya memegang erat leher Lana Menancapkan kuku-kukunya Hingga menusuk ke dalam daging Mengangkatnya ke atas Mulutmu itu telah kurang ajar Kau tidak pantas berkata seperti itu Dasar manusia rendah Alana telah sekarat Dalam genggamannya Kakinya menendang-nendang Berharap makhluk ini memberikan sedikit ruang Untuknya bisa bernafas Darahnya telah mengucur hingga lantai Nafasnya telah habis Lalu makhluk itu Mengempaskan dirinya ke lantai dengan keras Membuat suara tulang-tulang itu remuk tidak tersisa Kita lakukan sekarang Biar aku yang membacakannya Suara itu terdengar jelas Mengintimidasi dan tegas Makhluk itu sudah hilang kesabaran Sesaat setelah manta itu selesai dibaca Alana kejang-kejang Matanya membelalak Pupilnya menghitam Lalu mengeluarkan darah Tangan dan kakinya mengeras Mengeluarkan urat-urat yang tidak tahan untuk keluar Teriakan itu memenuhi ruangan Menghadirkan makhluk-makhluk besar yang semakin banyak Berdatangan ke ruangan itu Semakin banyak hingga penuh sesak Sanjana ditarik paksa keluar dari ruangan itu Dengan teriakan yang tidak kalah keras Suara yang terdengar menyakitkan Leher, tangan, dan juga kakinya Dibelenggu oleh rantai tajam yang menusuk hingga daging Menyisakan darah yang menetes di lantai ruangan Alana berdiri tegap di atas lingkaran Yang masih sama sedari tadi Merentangkan tangannya Seraya mengucap mantra dengan samar Lalu tersenyum lebar Hingga melebihi telinganya Kemudian tertawa nyaring Yang membuat semua makhluk itu tertunduk Sujud dihadapannya Dan selesai Itulah kisah misteri yang berjudul Kutuk Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah Mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti Video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh